Gue pincang sepincang-pincangnya Akhirnya begitu program itu kelar Dar Program ini gak dapet Dar Gue kena berdol desa Cegar Nyokap masuk rumah sakit Cegar Ngilu gue dengernya Kita kasih solusi Kakak Kelasku di SMA 82 Handicap Pratama Thank you nih ya Akhirnya gue main kesini loh Waduh Gue yang kadang suka Kalau ngeliat inget-inget masa itu Gue kadang suka takut Sama kakak kelas yang satu ini Gak lah Dia senior gue loh Di SMA 82 Ini anak Patra yang lagi nonton Pasti tau loh ya Nanti gue ceritain lah Di sebagai pembuka Aburulan kita Dulu gue pernah Dijutekin sama dia Justru gue bantu loh malah ya Iya betul Nanti gue ceritain ya Tapi intinya Gue manggil Andika Pratama ini Pake H ya bukan pake A ya Karena ada yang taunya kan Andika Pratama yang Suka ketuker-tuker ya Nah itu kan Artis Plus juga ternyata Banyak usaha-usaha yang di jalanin Lumayan lah Karena banyak orang artis Ya sukses Tapi karena memang Privilegenya Ada Doang Privilegenya doang ya Ya meskipun itu juga cara dia Ya sudah lah gitu ya Atau yang kedua Namanya besar Tapi ternyata Nggak ngangkat Gara-gara mungkin Fundamental bisnisnya Nggak berjalan Mungkin Atau mungkin Biasanya brand ambassador ya Jadi dia nggak ikut Mengakses atau Merunning bisnis Bisa juga kan Tapi ngakunya bisnis dia Ada beberapa Oh gitu Maksudnya Yang mana tuh Hah? Nggak tau juga ya Mungkin ada beberapa Mungkin ada beberapa Ya nah sekarang Lu punya satu Dua Warcob Tiga Motorik Kita bakal jadi Salah satu Industri electric vehicles Di Indonesia Wow Eurostars Galvin Bajugalau Dan ini masih nggak cukup ya Kebetulan Kebetulan itu Yang bisa dijual secara retail lah ya Kita masukin Sisanya kan Nggak mungkin bisa dijual retail kan Oh ada B2B apa sekalian Ada ya Ada B2B juga Jadi kita companynya Nggak bikin Instagram Cikara-Cikara Nah Cikara itu Head bisnis kita Jadi Cikara itu Kayak induknya lah Cikara Entertainment itu Salah satu agensi lah ya Yang di situ tuh Dia bikin event Offline-offline BTL Segala macem Kita kerjain gitu Sampai agensi Dan advertise Nah jadi itu yang menaungin Semua bisnis kita Dan kebetulan Di bawahnya adalah Keluarlah si sister company Cuali F&B Kalau F&B kita emang Build sendiri lagi Beda lagi Si Warcob tadi ya Nanti kita kupasnya semuanya deh Boleh-boleh Berapa revenue-nya Ya kan Dan ada yang bilang Katanya Lu ngilang nih kemana Nedik gitu Tahunya ternyata Lu ngurus bisnis banyak Apa nggak ngilang Atau masih aktif syuting Sebenernya kalau syuting Kemarin syuting Maksudnya sebelum pandemi itu Kemarin syuting Terus sinetronnya dibungkus Karena pandemi kan Waktu itu di salah satu stasiun TV Udah panjang juga Sinetronnya bungkus Kemudian gue nikah Nikah Pandemi kan gue nikah Terus rejeki istri hamil Dan kemudian punya anak Jadi Fokusnya juga masih terbagi Dan Ya ngurusin kerjaan Gue sibuk saat Waktu itu tuh sibuk Untuk nyari kerjaan Untuk kantor gitu Kasarnya kayak Pas pandemi kan semua tidur ya Apalagi gue bidang entertainment Company perusahaannya kan Semua tidur Jadi gue Sibuk cari Cari solusi Jadi kasih solusi dong Sekarang gue butuh solusi Ya enggak lah Gimana cara jalanin Bisnis EO Agency Soalnya dimilakan Mana nih kayaknya Udah gak laku lagi Makanya ternyata bisnis kali nih Gitu Tapi ternyata masih banyak Dimana-mana Masih syuting sih Masih Tapi kalau misalnya syuting sinetron Emang baru kemarin ini Baru ngambil lagi Tahun ini baru ngambil lagi 2023 Jadi gue vakum 2021 dan 2022 Oke Sinetronnya ya Tapi kalau FTV segala macam Masih jalan Oke Kita bahas deh Detailnya nih Banyak ilmu nih kayaknya nih Aduh Dalam obrolan kita sejam ini Teman-teman Cuma gak tau deh Fenomenal sekarang Ternyambung ke bisnis ya Bisnis zaman dulu Sama zaman sekarang juga beda Beda Ekosistemnya Caranya Atmosfernya beda Iya Behavior si audiensnya Gen Z sama milenial Bener Gitu-gitu kan Nah kalau zaman dulu tuh Kenapa ya Kita ngomong karir dikit deh Anak-anak Gen Z Kalau berkarir di perusahaan Ditegor dikit Lemah Baper Curhat di medsos Iya kan Terus ngomong Toxic ya Iya Aduh lingkungan gue toxic nih Gue harus keluar dari lingkungan toxic Palingnya toxic dia gitu Eh kalau dulu kita nih Kayak ngeliat senior tuh Sungkan Segen Kayak gitu-gitu ya Gimana sih Fenomenal dulu sama sekarang Kita mulai tipis-tipis ya Sampai akhirnya kan Lu pun juga dulu kan Berkarir di dunia entertainment Terus juga lu punya bisnis juga Sembari lu cerita deh Sampai akhirnya Lu sekarang punya banyak perusahaan gitu ya Gimana cara menyikapinya ekosistem kan Kita dari yang Kita kan lewatin Ini kan pasti kan Ngelewatin ekosistem kan Pasti-pasti Fase kan Jadi yang Yang bekerja pun saat ini ya Saat ini di dalam perusahaan tuh Yang bekerja juga Variable Umurnya beda Jadi generasinya beda gitu Kayak misalnya contoh Ada beberapa Karyawan Atau mungkin tim lah ya Kita gak sebut karyawan Tim di kantor itu Yang udah senior Bahkan maksudnya Umurnya udah 40 Bahkan ada yang 50 Di dalam kantor Kantor gue tuh ada Karena banyak yang harus Bisa dia urusin Kayak urusan legal Urusan perizinan Segala macam Pastikan lebih ke arah Secara occasion pekerjaannya Juga udah beda Tapi kalo untuk ke marketing Untuk AE Untuk Ya untuk Markom Untuk PR Pastikan genzi-genzi sekarang ini Geraknya tuh cepat sebenernya Oke Jadi dia tuh kayak Apa Kayak easy to adapt gitu Jadi dia kayak gampang banget Untuk adaptasi Sama lingkungan Sebenernya Tapi cuma Yang gue liat Memang beberapa sisi Dia rapuh dari Dari beberapa sisi Contoh Contohnya misalnya kayak Jadi Ibaratnya ginilah Kayak gue nih Orang tua baru nih Gue nih kan Oke Nah Untuk ilmu parenting aja Itu kan Dulu Udah dari dulu Ilmu parenting tuh udah ada gitu Jadi lu orang tua Ngurus anak tuh begini Gitu kan Nah Sekarang dengan adanya media sosial ini Terlalu banyak Kata orang begini Gak apa-apa Tapi menurut media sosial Influencer yang ini Gak boleh Untuk yang ini Gak boleh gitu Jadi Kalimat-kalimat itu tuh Kebawa Jadi cara dia bekerja Kayak Contohnya Ada Gue lupa nama Influencernya sebenernya siapa Dan gue gak tau juga itu Apakah dia influencer Apakah enggak Pokoknya Di posting di salah satu media Gue ikutan komen Bahkan gue sampai ikutan komen Di situ Gue komen gini Apa isi konten dulu Isi kontennya Isi kontennya Tentang Itu pertanyaannya Bagaimana Kalau lu Menanggapi Sebagai karyawan Maksudnya dengan generasi saat ini Lu sebagai karyawan Jadi dia waktu itu Bikin statement gini Kalau lu masih jadi karyawan Lu gak usah kerja pol-polan Lu gak usah kerja pol-polan Sebisa lu sampai banti-matian Lu sakit Lu mati Sebentar perusahaan Dapat gantinya Lu pol-polan Sebentar Lu juga bakal diganti Sama yang baru Gitu kan Jadi lu bekerja Sekadarnya aja Gue gak setuju Nah gue juga gak setuju Apa aja Karena yang ngomong Mungkin dia karyawan Dia gak pernah ngerasain Jadi pengusaha Saat dia menjadi pengusaha Saat dia berusaha Dia pengen semua timnya Bekerja semaksimal mungkin Dan kenapa dia diganti Ya karena dia kerja seadanya Kan yang ngerasa Gue aja udah mati-matian Gue diganti Ternyata mati-matian Menurut dia Itu masih Leveling Leveling basic Buat orang lain Jadi Terlalu banyak kalimat-kalimat Kayak gitu Dan gue pecah komen ya Banyak ada Iya gue udah kejar mati-matian Lembur begini-gini Tiba-tiba gue dipecat Perusahaan gak mungkin lah Memecat karyawannya Kalau tidak ada sesuatu Misalnya Berbuat salah Atau sesuatu yang memang Gak boleh Rus di kantor Atau memang harus penyusutan karyawan Mau gak mau Namanya kapal Mau tenggelam Isi 10 orang Tenggelam Yang tenggelam 10 Mau gak mau kan harus ada yang dibuang keluar Dengan cara apapun Kita gak bisa menyenangkan semua orang Walaupun Sebisa mungkin Kita pelihara Kita rawat mereka dengan baik Karena Karyawan tuh aset perusahaan Paling berharga menurut gue Di luar programnya Oke dan lo komen apa? Apa? Lo komen apa disitu? Gue komen Ini bener mas Gue komen kalau saya Ini bener mas Dari sisi karyawan Cobain deh Jadi pengusaha Gue bilang gitu Gue cuma gitu doang Cobain deh Jadi pengusaha titik Rame gitu? Rame Kalau itu dia Banyak yang komen Banyak yang komen negatif juga Ya makanya lo jadi pengusaha Kasih ini dong Karena reward Atau gaji Kan mereka pengennya begitu Gen Z itu sekarang beranggapan Menurut gue ya Ada beberapa Gue gak Gak globaling ya Gen Z banyak banget yang hebat Kayak dia yang di kantor gue Banyak banget yang pintar Karena Gen Z itu Banyak banget yang At least Kadang lebih pintar dari gue Di berbagai macam Sektor digital gitu Banyak Gen Z yang hebat Tapi banyak juga Gen Z yang Yang ngomong kayak Ya makanya lo Biar karyawan lo Bisa ini semuanya Lo kasih gaji yang gede loh Depends Number itu kan Dari apa yang lo Sanggup kerjakan Jadi jangan Jangan memvalidasi diri lo sendiri Dengan glorifikasi diri lo sendiri Bahwa lo tuh ada di level ini Oke Nah ini ada hubungannya gak sih Sama Fenomenal sekarang tuh Banyak startup tech company ya Yang memang Ngegaji orang tuh Gede-gede banget Gede-gede banget Karena dia punya duit Ya kan Dari venture capitalnya Investor Dan lain sebagainya Sehingga Graphic design Misalnya di perusahaan A Anggaplah misalnya Minimal UMR Tapi disana udah di atas 10 juta Karena memang dia tinggal Bakar-bakar-bakar duit Betul Kayaknya itu efek Gara-gara itu secara masif Sehingga orang ngeliat bahwa Lah kok gue disini segini ya Temen gue aja sama kok Skillnya lulusannya bahkan sama Gue juga tau skill dia Graphic designer misalnya Tapi dia kerja disini Perusahaan startup ini Apa segala macemnya Gede banget Gede banget Nah Itu jadinya kayak Kayak Ya maaf ya Ini kayak cerita pembantu Asisten rumah tangga depan-depanan Iya-iya Gajinya Gajinya Itu mbak yang di depan itu segitu Maksudnya segini sibuk Iya-iya Iya itu manusiawi sih sebenarnya Hal seperti itu Dan memang Balik lagi ya Kalau misalnya Si pengusahanya ini Mau ngomong Apa Belak-belakan Ya udah kerja disana aja Kenapa lo kerjanya disini Gitu Kenapa lo terima Logik gitu Karena gini Ada Ada Kalimat dari orang Maksudnya Entrepreneur juga lah ya Dia sering berbagi ilmu Sebenarnya Kalau misalnya kalian Bekerja di dalam satu perusahaan Kalian ngerasa gak nyaman Gajinya kecil Yang salah itu bukan perusahaannya Yang salah itu kalian Kenapa kalian kerja disitu Kalau emang itu udah tau Lingkungannya gak cocok Gajinya gak cocok Jadi cabut lah Jangan kalian jelek-jelekin Perusahaan tempat kalian Bernaung Kalian dikasih rezeki Dikasih makan Dikasih pekerjaan disitu Tapi kalian jelek-jelekin Karena gajinya kecil Karena pekerjaannya berat Atau bosnya sombong Atau ini Atau itu Misalnya ya Ya udah keluar Jangan kalian jelek-jelek Jangan kalian ludahi Wadah makan kalian sendiri Kalian keluar Bukan salah perusahaannya Perusahaan cuma sanggup segitu Kalian carilah perusahaan lain Tapi masalahnya dia gak tau Mau kerja dimana juga Nah itu Makanya dia disitu Nah orang-orang yang kayak gini Yang akan sulit maju Makanya dia temenan Sama yang kasih statement bahwa Kalau bekerja sama orang Itu setengah-setengah aja Karena coba deh Kalau misalnya lu Misalnya saat Lu dari jadi pengusaha Lu dapet karuan yang setengah-setengah Gemes kan pasti kan Lu pasti akan ganti Nah saat dia ganti Dia komen Tuh kan Gue udah mati-matiannya diganti Gimana mati-matiannya Oh ya gak gitu Iya makanya Nih gue coba dari sisi pengusaha nih Betul Pengusaha itu lu sadar gak Dapet uangnya terakhir lu Betul Coba aja cek Betul Pertama Anda pertama Pasti dapetnya Dapet Bulannya dapet langsung Dapet Pertama urut anda coba deh Pengusaha pasti terakhir Betul Anda Lu nih Vendor Vendor Iya kan Pihak ketiga ya Iya kan Pihak ketiga tuh Yang memang support Apa segala macam Belum lagi kalau uang kita tuh Pihutangnya masih nyangkut dimana-mana Apalagi kita bermodal Iya Kita bermodal Kos Kos Overhead Kos Iya kan Kita masuk ke modal production kan Belum lagi nanti kalau Pajak Pajak Di ending ada biaya terduga Walaupun kita udah bikin perencanaan keuangan yang baik Untuk satu program Pasti at least ada tetep aja berkurang gitu Ini nih 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 Baru gue Betul Gue matiin juga nih kamera Tapi banyak juga Tapi banyak juga genzi yang memberikan pelajaran baik buat gue Jadi kayak cara bekerja Bekerja efisien ya Jadi yang tadi pertanyaan tadi Gimana cara mensiasati antara pekerja generasi sebelum ya dengan generasi sekarang Gue gak tau kalau di perusahaan lain Tapi kalau di perusahaan gue mereka blending dengan baik sih Mereka bisa kolaborasi dengan baik Bahkan kalau di perusahaan gue yang udah tua-tua ini jadi bahan becandaan mungkin di kantor Kayak udah sini kita aja kerjain Ntar dia ngerjain Stroke lagi gitu loh Becanda-becandaan gitu Tapi kalau urus-urus perizinan Begitu di becandaan Makanya di kantor tuh ada becandaan gini Ada salah satu tim atau karyawan kita ya Disebutin Dipanggil Sebutlah si A gitu ya Si A dateng Masalah hilang pasti Oke Pokoknya si A dateng Masalah pasti hilang Kok bisa? Iya Masalah dateng A nya hilang Ini lucu banget Jadi kucing-kucingan juga sebenernya Iya reseh loh Gen Z Iya gak semua Gen Z Gak semua Gen Z Ini oknum Gen Z Tapi itu becandaan Kenapa? Karena saat si A dateng Dia menyelesaikan masalah Dia kan senior Berarti permasalahannya seputar Case nya yang diselesaikan sama teman-teman senior Oke Saat masalah dateng A nya hilang Karena masalah yang dateng Ini masalah digital Masalah apa? Gak bisa dia kerjain Harus teman-teman generasi millennial ini yang mengerjakan Sebentar Gak bisa apa males nih? Bukannya males Karena gini Ada tahap dimana Porsinya bukan Bukan porsinya dia Gitu Karena ada juga kayak Udah lu aja deh itu kan tugas lu Ya ada sih Padahal dia mau nih Bisa nih ngerti nih Iya betul Ih gue mah gapang Udah lu aja Betul Yang hilangnya gitu kan Iya Nah makanya ini ada perbedaannya Karyawan itu kan ada dua macam Selain generasi umur ya Oke Karyawan itu ada dua macam Ada yang pintar Dan mohon maaf yang kurang pintar Atau bodoh gitu Nah mereka ini treatment juga beda mas Walaupun dia sama generasi muda Gen Z Atau sama-sama senior Ya mereka ini beda treatmentnya Buat gue Ada dua treatment kalo gue Kalo karyawan pintar Apalagi Gen Z sekarang Yang pintar-pintar yang kayak Alhamdulillah ya Anak-anak Nih kalo yang pada nonton Temen-temen kantor gue Tim gue sih hebat-hebat ya Susah disuruh pulang kantor loh Masa ya? Antara gak betah di rumah Atau pengen di kantor Beneran? Wafi gratis doang Kantor gue sampe malem Mungkin free flow kopi Sampai malem loh Jadi ada dua Kalo karyawan pintar Mau di generasi manapun ya Karyawan pintar buat gue Kasih kerjaan tuh kasih aja kerjaannya Selesai sama dia Karena dia pintar Oke Kita pun tenang oke Kerjaan sama dia pasti selesai Tapi kalo karyawan mohon maaf bodoh Atau kurang pintar Jangan kasih kerjaannya aja Kasih kerjaan Dan cara ngerjainnya Kadang Si pengusaha Atau bosnya ini Malah gak dikasih tau Cara how-nya How-nya gak dapet Kenapa? Karena mungkin dia gak punya waktu Untuk ngasih tau caranya That's why Anak-anak yang ngerti Lu aja orang kerjaan lu Gitu kan Berarti gak salah dong Si karyawan ini Gak salah Memang gak salah Dia pengen ngerjain Tapi dia gak tau cara ngerjainnya Akhirnya dia kerjain toh Tetep dikerjain Karena kan maunya bos Dikerjain Besok revisi Salah Akhirnya lo takes time Akhirnya justru yang lo mau menghemat Waktu Akhirnya malah gak selesai Atau deadline-nya udah lewat Jadi makanya Kebiasaan gue Gue tau nih Si A, si B, si C Ini anak Mau bekerja Maksudnya Apa Dia kerja tuh mau gitu Maksudnya gak males gitu Terus kayak Analisanya tuh juga jalan sebenernya Tapi dia Mohon maaf Kurang Kurang apa ya Kurang Apa sih kayak Kalau misalnya kita kayak Kurang responsif gitu Sama sesuatu gitu Jadi Akhirnya gue kalau ngasih kerjaan Ya gue kasih tau Daripada dia suruh inisiatif Dia ngerjain apa-apa ya kan Gue kerjaan Ini kerjaannya Ini cara ngerjainnya Lo kerjain deh Karena basicnya Pengusaha itu Karyawan itu kan Bukannya Pesuruh atau apa Karyawan itu kan Perpanjangan tangan pekerjaannya Gak bisa dikerjain sama atasannya Bukan gak bisa dikerjain dalam artian Gak ngerti ya Tapi gak bisa dikerjain Karena kan gak bisa one man show kan Perusahaan kan berjalan Berdasarkan Apa struktur organisasi Atasan dan bawahan Karyawan Iya kerja kolektif Kerja kolektif Nah Jadi daripada kita capek Kita kasih tau Ini kerjaannya Ini cara ngerjainnya Lo kerjain deh Besok store ke gue Kalau yang pintar Ini kerjaannya tinggal Selesai ya sama dia Itu kalau pengusahanya Punya wawasan dan skillset Betul Lah kalau memang Dia mengandalkan keartisannya Karena nama gue gede Gue juga gak tau How to nya gimana Menyelesaikan masalahnya Seperti apa Timbang cuma jual nopang nama Itu gimana Karena Harus belajar Karena gini Namanya pengusaha itu Memang harus belajar Maksudnya gini Saat teman-teman Jualan sayur At least tau sayur yang seger Dan sayur yang gak seger Misalnya contohnya Jualan kopi Tau rasa kopi yang enak Gak enak Atau apa gitu Karena sejati nya tuh kayak Bukan bos lah ya Leader lah ya Kalau bos Identiknya kan Kalau bos kayak hongkong kaki Nunjuk-nunjuk gitu ya Kalau leader kan Leadership pemimpin lah Kepemimpinan ada Karena sejati nya Gue sangat terngiang banget Di otak gue nih Ini gue kalimatnya Gue denger dari Jack Ma Oke Gue denger dari Jack Ma Ini lucu banget Gue bilang Bener juga ya Karena gini Yang kayak tadi Punya nama besar Segala macem Itu privilege kan Lo lebih mudah jualan Karena nama lo dikenal Tapi once lo jualannya Berantakan Itu backfire buat lo Oh ancur Ancur ya kan Personal brand Bisnisnya ancur Personal brand ancur Tapi kalau Lo di jalur yang benar Gitu kan Brandnya cepet naik Lo nya pun juga naik Gitu kan Nah tapi Buat gue Si leader ini tuh Gak perlu jadi orang Paling pinter Di dalam sebuah perusahaan Terus gimana Kalau dia gak perlu Jadi orang pinter Bukan orang Pinter boleh Tapi bukan jadi orang Paling pinter Karena logiknya gini Banyak loh Pebisnis-pebisnis Yang at least gak punya Gelar sekolahan Tapi dia punya karyawan S1 S2 bahkan Secara akademis Pinteran mereka dong S2 secara akademis Belum tentu teknik Berbisnis Kenapa Dibilang gak perlu Jadi orang paling pinter Kenapa Karena tugas si leader ini adalah Ngumpulin si karyawan-karyawan Atau orang-orang pinter ini Untuk ngeluarin Semua kemampuan-kemampuan Terbaiknya dia Oke Biar si orang-orang pinter ini tuh Ngeluarin seluruh kemampuan Terbaiknya dia Untuk perusahaan Oke Walaupun si bosnya ini Gak sepinter si karyawannya Nah tugas si bos itu Ngelit itu Nge-encourage itu Nah Tapi yang lucunya Satu saat Atau one day Si leadernya ini Boleh Nunjukin keputusan-keputusan Bodoh Di dalam sebuah perusahaan Menurut Jack Keputusan bodoh Di sebuah perusahaan Supaya Supaya karyawannya tau Gak perlu jadi orang pinter Untuk jadi leader Oh Iya 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 Cuma bisa blunder gak ya Bisa Sebenarnya Bisa blunder Bisa blunder Makanya kan Kok leader gue Oon juga ya Iya Oon juga Tapi worse Perusahaannya jalan Dia leader Oke Malah jadi masalah gak nantinya Ya sudah Kalau begitu ya Kalau memang bos gue begitu Ya gue juga gini Berarti fine-fine aja dong Akhirnya jadi kapal gak jalan tuh Nah bukan Makanya kan Statement ini Si Jackman bilang Bisa dipakai di beberapa occasion Oh oke Jadi one day Atau suatu saat Atau one case gitu Jadi satu case Mungkin dibilang tuh Case-nya tuh case kecil Atau mungkin Keputusan bodohnya Misalnya kayak Misalnya Eh mas Jualan nih 10 Wah gak laku 2 Yaudah lo aku sumbangin aja deh Kok sumbangin rugi dong pak Gitu ibaratnya ya Gitu kan Rugi kan Gitu kan Ini F*** banget sih bos gue gitu Ibaratnya Jadi mungkin case-nya berbeda-beda Gak semua Semua ilmu tuh bisa diterapkan Di dalam satu wadah-wajan yang sama Betul Wah keren Betul-betul Malah sisi positifnya tuh Tadi ada setujunya juga Ketika dia Berlaku orang bodoh Terus kadang juga Menjadi sarkasma juga kan Ke si pegawainya Misalnya yang waris satu Soitman Ah gitu Eh kok gitu sih Pas dicek lagi Oh Iya ya ngerti gue Maksud gue juga Ya bukan gitu juga kali Gitu kan Ada juga kadang Ada sisi positifnya tuh Gue juga kadang Yaudah ini giniin aja Misalnya Ini kita bikin eventnya Begini-begini Begini-begini ya Gitu kan Terus gimana Kalo gak ini laku gimana Kalo gak rame gimana Gitu kan Yaudah lo undang aja Siapa kek Gitu Misalnya SBY kan suruh dateng Iya kan gak gitu juga pak Jadi kadang kan Kita ke pacu Oh ya oke Maksudnya mungkin gak Gak juga kita males kali Bener Sebenernya itu Keputusan-keputusan Seperti itu Genji sekarang Sering mendengar dengan Out of the box Gitu Jadi Keputusan-keputusan Yang gak di zona itu Atau Atau Kerjaan-kerjaan gak di zona itu Adalah kerjaan yang Keluar boxnya dia Gitu Jadi kayak Kerjaan yang seharusnya ini Hasilnya Kopi ditambahin gula Terus hasilnya manis Tapi kok ternyata Hasilnya gak semanis itu Gitu ya Itu out of the box Oh berarti ada Kondimen lain Di dalam kopinya Gitu Nah kadang itu tetap works Kadang juga gak Kadang yang sesuai Jalannya pun gak works Promosi yang udah Sesuai time table Cara promosi Literatur dari buku Promosi itu begini Caranya gitu kan Ternyata diterapkan Di atmosfer Atau di zona ini Gitu ada juga Jadi makanya Adaptasi itu penting Makanya Generasi Genji sekarang Sangat butuh Kolaborasi dengan yang senior Senior pun sangat butuh Dengan Genji Di dalam company gue Supaya gue bisa blending Di berbagai macam Zona gitu Bukan malah jadi Genji semua Karena ekosistemnya sekarang muda Pace-nya cepat Betul Napas itu haram Konten anak ini Pokoknya Lu akan Jadi Kalau gue liat di startup-startup kan Kanan gelas kopi Kiri laptop Iya dong Iya betul Kemana-mana bau laptop Itu gue liat sih Di beberapa Cuma ya Memang tutupan pekerjaan begitu Mungkin dia mau mengerjakan Kerjaan lebih cepat Tapi buat gue Mereka harus blending dengan baik Kedua belah pihak Tapi memang beberapa perusahaan Sekarang pasti menerapkan Generasi mudanya Supaya mereka bisa lari perusahaannya Nah itu dia Pembagiannya berapa ya Dik Contoh misalnya Ini orang-orang tua Baby boomers Bentar ya Orang tua yang dimaksud tuh Melenial apa baby boomers Baby boomers tuh kategorinya Sampai mana ya umurnya 50-an deh Oh Kalau di company gue ada soalnya Tapi dia udah bekerja Di company gue tuh Udah belasan tahun Itu siapa Bokap loh Bukan lah Potong leher gue Tapi fun fact Di seluruh bisnis gue Orangku Direktur keuangannya Bokap gue Oke Semua Itulah baby boomers Sejati Nggak Dia lebih Untukkan gini Kalau gue di kantor Nggak ada yang bisa Menantang keputusan gue kan Iya Tapi kalau gue di rumah Sebelum nikah gue di rumah Iya bokap Bokap Jadi kalau misalnya di kantor Ngeliat Oh ini pengeluaran Oh yaudah Diam Hampir rumah Eh kak sini lu Ini buat apaan Ini buat apaan Tapi positifnya adalah Bokap lah yang bisa Ngerem-ngerem gue Kalau terjadi Kayak ini gak perlu kak Pemborosan di titik ini kak Pemborosan di titik ini kak Dan paling penting Gue ngapain bayar konsultan keuangan Dulu orang bokap Konsultan keuangan Gitu lah Paling tidak Paling tidak begitu Nah maksud gue Lintas generasi ini Maksudnya contoh Kenapa tadi lu bilang Paling tidak ada orang yang Lebih tua Betul Sama anak-anak buda Kalau anak-anak buda Oke lah kita tutup mata Dengan skill tentunya ya Misalnya Anak-anak buda ini Berarti kan kita butuh Gara-gara kecepatannya Updated banget Tentang dunia luar tuh Ada apa sih Konten-konten yang update Kayak gimana sih Dan seterusnya Itu oke lah Tapi dibutuhin orang tua ini Untuk apa Contoh apakah untuk Ngejagain ritme Untuk kedisiplinitas Apakah untuk Kedilling sama klien Atau dia justru punya Banyak database Atau banking klien Atau apanya nih Yang dibutuhkan si orang-orang tua Yang dimaksud Kategorinya milenial ke atas Oke Dibuat di perusahaan gue Oke Kalau untuk perusahaan orang ulang Pastikan punya beda-beda treatment ya Tapi kalau dibuat di perusahaan gue Kedisiplinan itu Buat teman-teman Apalagi kalau perusahaan-perusahaan startup ya Kayaknya gak Gak sekaku Kayak perusahaan 9 to 5 Kayak seperti Perkantoran Banker BUMN gitu ya Atau itu Dia pasti punya fleksibilitas Waktu yang lebih luas Kenapa? Karena dituntut juga Si karyawannya harus fleksibel Lama waktu Misalnya meeting di luar jam kerja Harus gitu kan Ya konsekuensinya Mungkin besok dia dateng Bisa lebih siang Atau apapun itu gitu ya Ya gue gak tau Apakah harus ada Fingerprint Absent dan segala macam Yang dihitung kedatangan Kepulangan Atau hitungan work hour-nya Jumlah work hour-nya berapa Pokoknya lo harus Mempunyi segitu Lo dateng telat Ya lo pulang telat Kasarnya gitu ya Karena gue liat Teman-teman Di startup pun Kalau kayak gue lagi Ngisi acara di sebuah startup gitu Ngobrol atau live gitu Gue pulang pun malam Mereka masih ada yang bekerja gitu ya Gue gak tau sistem kerja mereka gimana gitu ya Nah Cuma kalau buat gue Kalau di kantor gue sendiri Si yang muda-muda ini tuh Untuk ngedorong kereta Supaya lebih cepat sebenarnya Karena gue butuh ilmu-ilmu dia Gue butuh Butuh apa ya Kayak Dreamcatcher gitu Jadi kayak mimpi-mimpi gue Yang belum terlaksana tuh Dia bisa bantu wujudin ya Teman-teman Gen Z ini Karena ilmunya Kecepatan dan segala macam Tapi yang Senior ini Yang senior ini Either dia memang di perusahaan gue Sudah lama Gue gak mungkin gue rumahin Karena memang dia udah loyalty Buat perusahaannya udah baik banget Dan yang kedua Kayak perizinan Keuangan Kayak konsultan Itu mereka-mereka yang senior itu tuh Lebih taktis gitu Bekerja mereka punya Mereka bisa memageri teman-teman Gen Z ini Untuk tidak berbuat Terlalu all out gitu Berbuat yang di luar zona Yang tidak seharusnya Core-core perusahaan tuh Tetap dijaga sama teman-teman yang senior ini Ini ilmunya nih teman-teman Berarti tadi pas gue gali Ternyata di perusahaan kan memang ada yang core ya Iya ada core-nya Kayak keuangan Apalagi sih Biasanya kalau lu taruh orang-orang yang sedikit lebih senior lah Buat di finance Pajak konsultan Tax konsultan Pajak perpajakan Itu kan ya anak-anak sekarang kan pinter-pinter Tapi ya Mereka punya solusi Untuk teknik keuangan ini Teknik keuangan ini Tapi kan cenderung mereka belum pernah mengaplikatorkannya Jadi ketelitiannya juga beda Lebih ke arah situ sih Lebih ke arah situ kalau gue Dan senior itu di dalam kantor itu Buat gue Mereka tuh bisa jadi bapak asuh lah Buat teman-teman generasi muda ini Apalagi rezekinya teman-teman senior di kantor gue ini Dicengin itu gak baper gitu sama yang muda-muda Contoh gimana? Wah banyak lah Kayak misalnya Bercandaan nih Yang muda-muda dateng Bawa kopi gitu kan Terus Kopi apa tuh? Ada salah satu senior di kantor Kantor gue manggil gue Dan Komandan Oh Komandan Dan Tadi Si ini Pesen kopi ini Dan Katanya lebih enak daripada Wargup naik kelas Dan Gitu kan katanya Wargup naik kelas lu kan Lu berarti punya lu ya Panggil-manggil Terus gitu pas dateng Namanya Bama kan Ngapain si Bebel lu ngaduh-ngaduh gitu Dia bercanda Jadi nih minum kopi nih Lebih enak kayak kopi wargup naik kelas Nah ternyata dia minum pure espresso gitu kan Pure Menurut double shot espresso gitu dia Pahitnya pantau tuh Iya terus diminum lah sama dia Kan udah gue bilang Kalau lu minum ini Ini lebih Lebih enak buat gue dari Wargup naik kelas Kopi susu dan segala macem Nah dia tuh gak suka Dia begitu dia minum Dia bercandain sama yang lain Jangan toh lu kalau minum Stroke jantungan lu gini-gini Mati lu gitu-gitu lho Bercandaannya Ya hal-hal yang gitu Kadang-kadang gue Suka Apa Rindu aja gitu Pas pandemi kemarin kan Gue gak ketemu sama mereka Pas pandemi kan mereka Gue rumahkan Bukan di Bukan dikeluarkan Tapi ya di rumah gitu kan Pas perusahaan baru berdiri Eh baru jalan lagi Kita ngumpul lagi semua kan Nah itu ya Ceng-cengan itu yang Yang senior Money minded banget kan Money oriented banget kan Kalau misalnya ini Dan Bensin nih Kayak gitu bercandaan Kalau Gen Z kan gak begitu Gen Z kan lebih Finansial Adapnya lebih pinter dia Ibaratnya bercandaan Nah tapi gue yang kayak gitu-gitu Gue Tetap gue pelihara di kantor gue Karena dia bisa Secara Secara senioritas Dia bisa meredam gue Bisa segala macem Dan yang paling penting Urusan dia tuh kelar Maka yang tadi gue bilang Dia datang masalah ilang Dia Masalah datang dia ilang Gitu Karena gak semua masalah Dia bisa selesain Iya betul Yang penting money oriented ya pak ya Iya harus Kalau kan anda kan Pasti ada anak Ada istri kan Dia disini mentara-mentara Menteri ngopi Iya Kadang-kadang bercanda Mau nambah anak gak Dikitu-gituin Gak ada orang disitu Gitu Nambah anak nambah masalah Nambah masalah Tapi gini Kalau ngomongin masalah Pernah gak sih lo Ngerasain kayak masalah Maksud gue Kayaknya kalau nama besar Artis Ini pun juga Kutanyakan kepada narasumber Yang memang artis Pernah duduk disini Dan kebetulan Dia juga punya usaha Gitu ya Privilege itu Berlakunya Sampai kapan Sampai kapan Iya kan Dan juga Apakah memang lo Harus betul-betul Jagain 24 jam Ngomong bisnis nih Maksudnya lo pernah gak Ngerasa yang di titik Ya mungkin lebih dari 8-10 perusahaan Yang lo lagi jalanin Dengan nama besar lo Kan lo tinggal gampang Eh kontak sama klien ini Sponsorship ini Gue mau bikin event nih Taruh dong Oh iya artisnya Sudahlah Gue mudahin segala urusannya deh Biar Siapa tau juga Gue mau jadi KOL gue Nanti mau bantu Pernah bangkrut gitu Atau pernah turun gak sih Kalau pernah bangkrut Si amit-amit Jangan sampe ya Tapi Jangan sampe Tapi kalau misalnya Merugi Ibaratnya Kita tuh gak Kayak contoh yang paling atas itu Yang agensi gue ya Cikara Entertainment itu Oke Udah 15 tahun lah Sampai tahun ini 15 tahun 15 tahun Gimana ceritanya 15 tahun itu Dimana saat gue kuliah itu Gue bilang sama bokap Gue gak mungkin bisa kerja sama orang Yang tadi kita sempat ngobrol ya Di OVR Gue bilang gue gak bakal bisa kerja sama orang nih Kenapa? Karena waktu gue Dimana Kebetulan gue syuting Dan segala macem Gak mungkin gue bisa berkantor Dan Dan ngerjain tugas-tugas Dari bos-bos gue Mungkin dari orang bank Mungkin gue kerja di perbangan Atau di perusahaan apapun itu ya Ya kan dulu kan belum ada istilah Startup dan end the gang lah ya Gue Akhirnya Gak Gak sengaja Bokap gue Merger atau Acquisition company Sebagian besar sahamnya Sorry gak sebagian besar Sebagian kecil sahamnya Tetap minoritas Perusahaan ini Si Cikara ini Oh Jadi perusahaan ini udah ada Sudah ada Terus bokap masuk Sebagai investor Akquisisi lah Akquisisi Dia Investing disitu Tapi dia Acquisition saham Dia gak investor doang Dia masuk ke dalam Ke dalam perusahaan itu Dengan asumsi Ini perusahaan nanti Kakak jalanin ya Gitu Kakak jalanin Selain Kalau udah om ngomongnya Dan gue Gue bukan orang yang Ah gue gak mau kerja di perusahaan keluarga Lah justru kalau ada perusahaan keluarga Yang gue bisa kerja Kenapa gue gak kerja disitu aja Gue gedein lah perusahaan keluarga gue Ngapain gue Muluk-muluk Gue bikin perusahaan baru gitu Yang ujung-ujungnya Gara-gara Apa sih namanya Idealisme gue gitu kan Kalau gue sih enggak Kebetulan Dan kebetulan core-nya Sesuai dengan core bisnis yang gue suka Mungkin banyak orang yang Karena dia gak suka sama core bisnisnya ya Orang tuanya mungkin bisnisnya batu bara Dia gak mau di batu bara Dia maunya di batu akik gitu kan Ibaratnya Udah turun tuh harganya tuh Udah turun Ibaratnya gitu Iya betul Nah kalau gue kebetulan mau Jadi akhirnya gue Nyemplungan disitu Karena waktu itu dunianya event Dimana Dia waktu itu bikin event Activation Ke pasar-pasar Dan gue suka aja gitu Rawa aja gue jangan-jangan Itu gue sambil kuliah tuh Gue masih kuliah Teriak Terisakti Terisakti ya Terisakti hukum Terisakti hukum Nah terus Udah nih Tapi di tengah jalan 2008-2009 Gue kurang cocok Sama partnership gue Di dalam situ Kenapa? Karena ya udah senior kan Se-leveling bokap lah ya Umurnya Oh temen bokap tuh ya Temen bokap Karena dia kan memang Pursaannya punya temen bokap Jadi Terus apa? Lu tendang? Enggak gue tendang lagi lah Enggak lah Enggak Kan biasanya begitu Iya-iya Enggak Jadi Jadi Enggak Kecocokannya tuh Bukan yang gak cocok Lebih kayak Bukan secara personal Sampai hari ini pun Sama beliau Gue masih main bareng Karena anaknya beliau Juga main sama gue Gitu Main sama gue Jadi Enggak kecocokannya tuh Lebih kayak Dia yang udah senior Dan tau core bisnis perusahaan ini Gue yang Dateng so-soan Mau ngembangin perusahaan ini Gue siapa? Gue bocil gitu kan Enggak punya Enggak punya pengalaman Di bidang ini Gue memang pelaku entertainment Tapi gue biasanya diundang Bukan membuat programnya Gitu kan Ibaratnya Buat event kan Gue diundang Buat ngisi acara ini Ini-ini-ini gitu Tapi kan gue bukan Bukan eventnya Karena kan orang Dulu kan stigmanya Orang kalau bikin event Ya gampang lah Lo bikin panggung Sewa lighting Sewa sound system Selesai Ya kan sebenernya Fundamentalnya kan Bukan itu doang Nah akhirnya Gak cocok Akhirnya pas karena Dia gak cocok Ya singkat cerita Dia minta out Akhirnya Oh pas dia mau out Yaudah Akhirnya gue tutup Si sisa sahamnya Jadi full acquisition akhirnya Oh iya Jadi kan dia kan Pastikan exit tuh Dan ada dilusi saham Akhirnya lo bayarin Kita ambil Akhirnya Gue running lah sama bokap Waktu itu bokap bercanda Oke Mau ngapain lo sekarang Mau ngapain Lo udah Lo udah istilahnya Lo udah ngusir Pasar gue Basah kasarnya ya Lo exit Udah lo gue bayarin Udah disana Tiba-tiba bokap langsung Pasti nagi dong Nagi Mau ngapain Kakak mau ngapain Ngomongnya bokap mah Lembut banget Kakak mau ngapain Kakak mau ngapain Sekarang Oke pak Kakak punya gini Yang tadi singkat ceritanya Di tengah-tengah gue Lagi masuk situ Gue punya beberapa idea Di bidang entertain Khususnya event Yang kurang korelasinya Belum bisa masuk Di perusahaan itu Gue bikin lah sendiri Tapi gak pake perusahaan Gue bikin sendiri Sewa ruko 3x3 meter Di deket kantor gue Di kantor itu juga Di ruko kantor itu juga Untuk divisi gue ini Yang gak cocok Masuk ke sini Oh emang bisnis modelnya beda? Bisnis modelnya sama Tapi zonanya beda Kayak contohnya Misalnya kayak Lu event organizer gitu Terus lu kan Lu kan pasti butuh vendor kan Nah Daripada lu Pake vendor mau bayar mahal Lu investment sama orangnya itu Lu bikin disini Perusahaannya jadi Punya fasilitas itu Besok-besok Lu gak perlu bayar vendor Mahal-mahal Kasar ya Lu punya di dalam Iya costnya lu pake Fixed costnya Fixed cost Nah cuma kan Kalau ekspansi gitu Kan butuh investment Dimana fixed costnya Kan belum langsung Dapat kerjaan kan Akhirnya gue bikin lah Side perusahaan Kalau lu event Lu ambil pake gue aja Oke Jadi dia agree Sampai seitu Yaudah gue pake lu Harganya lebih max Ya oke Gue dari ruangan 3x3 meter Gue inget banget Dan 3x3 meter Dan orang yang bareng sama gue Itu hari ini masih sama gue Masih kerja bareng sama gue Dia jadi head digital Di company gue sekarang Oke Nah gue bikin Begitu dia exit Kita ambil Gue tumplekin Akhirnya sampai dulu Gue gara-gara Itu Waktu itu bidang yang gue masukin Itu bidang fotografi Karena gue ngerasa Event-event yang gue buat Hasil dokumentasinya itu Kurang baik Sehingga Saat gue mau bikin Next event Gue gak bisa presentasi yang baik Pada klien baru gue Buat portfolio kan Buat portfolio Karena Ya orang zaman dulu kan Gak punya portfolio yang Kayak sekarang gitu Event biasa aja Jadi keren banget gitu kan Kalo dulu event keren Dokumentasinya biasa banget Kebalik ya Tapi bener kan Iya betul Either kameranya yang Burik gitu kan Goyang-goyang Goyang-goyang Kenapa? Karena gak mau investment di SDM Yang kasarnya gitu lah Akhirnya Sampai akhirnya kita bikin Apa Begitu dia cabut Ya kliennya ngikut dong Karena ya dia senior kan Kliennya ngikut Dan segala macem Akhirnya Perusahaan itu Gak jalan gitu loh Dalam artinya tuh gak jalan Bleeding lah Setahun pertama tuh parah lah Bleedingnya Karyawan itu Sebelasan lah Sebelas sama dua belas karyawan Saat itu Ya cukup besar buat gue Apa aja tuh divisinya? Ya AE Dulu kan pasti ada AE AE kan gak satu dua orang Ya ada office boy Ada finance Ada urusan permit Perizinan Terus ditambah gue bikin Apa Digital Apa sorry Fotografi itu gitu kan Sampai gue masih inget banget Mungkin ntar temen-temennya nonton Temen-temen gue Jadi gue saat bikin Itu namanya HD Fotografi HD itu kan kalimatnya High definition sebenernya kan Iya Oh oke Tapi gue HD itu Handika gitu Saking gue gak tau Mau bikin nama apa gitu loh Divisi itu gitu loh Gue kerja sama Sama tim yang Hari ini Si salah satu orangnya Juga masih ada bareng sama gue Yang dua lagi Dia udah hebat banget loh Jadi fotograf dimana Yang satu lagi Dia juga udah punya perusahaan sendiri Di bidang fotografi Lo udah tinggal dong? Bukan ditinggal Waktu itu? Enggak Waktu itu Pas udah ikut Lama ikut sama gue Sampai akhirnya dia Mau bikin bisnis sendiri Pokoknya dia berkembang lah Berkembang Bukan ninggal Tapi dia berkembang Nah Pas gue cemplungin itu Akhirnya tau gak Gue punya proyek Selama 2000 Pokoknya gue 2008 2009 Sampai ada satu proyek Yang untungnya 100 ribu 100 ribu men Yang bener Sumpah Sampai gue tuh Gue gak tau gimana Cara berbisnisnya Kan di bidang event Ya gimana Gue gak ngerti event Tiba-tiba gue megang Satu perusahaan yang Ya uangnya ada Karena gue main sinetron kan Gue bayar Jadi exit Rubah akte dan segala macem Dah Sekarang kita doang nih Di dalam perusahaan ya kan Nah Akhirnya divisi fotografi itu Gue bikin Gue bikin ngerjain Portfolio foto artis Jadi artis mau bikin Manajemen artis Bikin foto gitu Terus gue ngerjain foto Wedding Priwet Arahnya jadi kesitu Jadi melenceng nih Gitu Tapi setidaknya ada kerjaannya Ada kerjaannya Lo tau foto artis itu Gue masih inget banget Ada beberapa temen-temen artis Gue malah kan Lo bikin foto baru lah sama gue Gitu kan Bayarnya 700 ribu saat itu 700 ribu tuh kan Maaf nih Bukannya kecil ya Kecil dong Untuk bayaran foto Iya lah Lah gue gak punya studio men Gue sewa studio 300 ribu 300 ribu 300 ribu Pas lagi foto segala macem Beli makanan Segala macem Bla 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 Sisa 100 ribu men Beneran Gue pernah punya proyek Untungnya 100 ribu Dan itu berlangsung Berbulan-bulan Ya gue beli ding Gue bayar Karyawan itu gue bayar aja Dari kantor Ya lo dapet apa Nah Makanya kan namanya Saat kun faya kun itu terjadi Kita kan gak pernah tau Lobangnya dari mana aja Nah Tiba-tiba Di satu sisi Ada satu brand Yang narik gue sebagai Salah satu icon Atau ambasendernya lah ya Atau mungkin Merepresentatifkan produknya dia lah Produk sepatu Saat itu produk Produk sepatu Nah Saat produk itu gue udah oke deal Kita ngomong Bu Saya punya IO Saya punya IO IO saya udah lama Ya bener IO nya udah lama Tapi gue ada disitu Kan baru setahun ini gitu kan Ya gak bohong sih Gak bohong gue Jadi kalo restoran Since 1981 gitu Bener Tapi kan sama itu udah generasi keberapa kan Iya kan Gitu Bo saya punya IO Promo sepatunya saya pegang deh Ntar kita ngobrolin harganya Jadi harga saya lebih cincai Nanti yang penting saya dapet promo sepatunya Gitu Wow Nah Rezekinya Dia tuh dinaungin di dalam satu agency Saat itu Agency advertising yang naungin brand tersebut Oke Ya sebenernya keputusan itu kan adanya di agency kan Menjuknya siapa Iya Karena si brandnya udah mempercayakan ke agency Tapi karena ada kalimat Bu Saya harganya boleh dinego Tapi Pake punya saya dong promosinya Gitu Penyampaiannya kurang lebih seperti itulah ya Iya Saya masih inget banget Ibu itu Sampai hari ini masih berhubungan baik dengan saya Agency nya pun masih berhubungan baik dengan saya Padahal orang-orang agency itu udah gak bekerja di agency itu Masih silaturahim aja gitu Nah Akhirnya singkat cerita Dia agree 11 titik bikin event Oh Sepatu Sepatu itu Promosi keliling-keliling kota Gue jadi salah satu pengisi acaranya Karena gue yang meresem-pesem tetik produknya Tapi dia udah punya ambasador sebenernya Dia udah punya ambasador Ambasadornya gue bawa Sebelum itu agree Dia nanya Apakah lu Perusahaan lu gimana portfolio nya Ya gue tunjukin portfolio Tapi bukan gue yang kerjain Tapi kan perusahaan gue yang kerjain Oh iya Gitu kan Nah basisnya adalah karena gue punya privilege nama Mereka agree Oke Itu privilege nya Oke Oke Nah Kalau pertanyaannya sampai kapan privilege itu bisa gue pake Bisa dipake di proyek pertama aja Karena proyek kedua udah pasti kalau kerjaan gue berantakan gak akan ada repeat order Ah ini poinnya nih Ini membantah stigma para UMKM ya Dia mah enak Handika Pratama Misalnya tempat suami istri Kamu bisnis dong Udah lah berani ya Bismillah deh Kalau kerja sama orang terus Meskipun gak salah ya Coba dong coba Coba gitu ya kan Ya enggak lah Itu tuh liat tuh Handika Pratama Dia mah enak Itu tuh liat tuh Teku Wisnu Dia mah enak kan gitu kan Jadi gak mulai-mulai kan Liat tuh Raffi Ahmad Dia mah enak Terus aja begitu-begitu Dia mah artis pasti wajar lah Dia pasti sukses Tinggal posting Followersnya banyak Atau segala macem gitu Betul Tapi ternyata Ada banyak yang gak tau Semangat-semangat kalian boleh Berpikir seperti itu Tapi cek deh Ketika privilege itu dipake Oke yuk Gas Ternyata hasilnya Fundamentalnya Outputnya berantakan Apa iya dibalik lagi ke artis itu Dan bahkan akan lebih Lebih parah Kenapa Berarti kan secara citranya Kita udah dikenal Kayak misalnya kerjasama sama satu perusahaan Perusahaannya gak terkenal gitu Atau orangnya gak terkenal Si pemilik perusahaannya Begitu berantakan Mungkin orang lain Gak akan Gak akan tau Kerjaan dia berantakan sebelumnya Tapi karena ini Backgroundnya Pemiliknya ada public figure Akan lebih terekspos Kerjaannya berantakan Wah kerjaan Wah Handika bakal punya ini Gitu ibaratnya kan Media tau Dan segala macam Amit-amit Pekerjaannya berantakan Akhirnya kan Klien baru pun juga Takut gitu Karena dia udah tau Liat di media sebelumnya gitu Terekspos Jadi Preface itu bisa dipakai Mungkin Di klien yang baru Atau gak Cuma proyek pertama aja Gitu Nah singkat cerita Akhirnya gue jalanin lah pak Gue gak punya tim yang Yang Capabilitynya Untuk bikin event roadshow pak Oke Daerah apalagi Gue IO Siapa di daerah Gimana cara gue megang Sound system Panggung apa di daerah Gitu kan Pake apa IO lokal Iya harus pake IO lokal Kan kita di daerah pun Walaupun segede-gedenya IO dari Jakarta Bikin event Pasti akan kolaborasi Dengan IO lokal Oh itu memang beneran begitu ya Pasti Oh gue pikir itu Hanya bagi-bagi rejeki aja Oh bagi-bagi rejekinya Itu kalimat yang Bagi-bagi rejeki itu Memang harus sih Sebenernya kolaborasi kota Kenapa Tapi Secara demografi wilayah Mereka lebih paham Oh satu Dan kedua Malah jadinya Production cost lebih ringan Itu ya Karena lo gak perlu bawa Segede-gede Kalau apalagi lo pake pesawat Atau yang lintas pulau kan Bawa alat gede-gede Kecuali memang gak ada Di kota itu Kita harus bawa di Jakarta Sisanya kita pasti pake Daerah Perizinan kan pake Orang daerah semua Oh itu gimana Pembagian hasilnya Maksudnya dia dapat Dia kasih quotation ke kita dong Oh quotation Budget dari brand Iya budget kan dari brand Budget dari brand Kalau Oh saat ini Program 11 titik tadi nih Oh iya Project kan dari brand Kita bikinin satu konsep Iya Duitnya duit brand Duit brand Abis itu taruh di lo Taruh di gue 11 titik sekian rupiah Abis itu baru lo lempar lagi Ngesap ke CEO lokal Yang tadinya kita cari Vendornya di Jakarta Ini vendor kita langsung lokal Jadi gue dari Jakarta Bawa PIC-PIC Kepala-kepalanya aja Untuk ngerunning itu Nah gue gak punya Tapi karena gue Punya temen banyak di luar Gue ambillah temen-temen gue Yang kerja di agensi Freelance Untuk program ini Kenapa? Karena capable Di dalam perusahaan gue Tuh gak semuanya bisa Karena biasanya ngerjainnya Activation Jualan Gak bisa bikin show gitu loh Jadi gak masalah Pake freelancer ya Karena kan orang berpikir Bahwa freelancer pasti lebih besar Lebih mahal Daripada Karyawan kita sendiri gitu Betul gak masalah Buat gue freelancer Karena juga sampai saat ini Jumlah freelancer dan karyawan gue Berbanding jauh banget Yang totally karyawan berapa Saat event Bisa jadi puluhan Freelancer semua Oh Karena jaman sekarang tuh Harus kolaborasi sih mas Temen-temen freelancer itu kan Memiliki Memiliki kayak apa ya Motivasi sendiri Memiliki cara mereka sendiri Bekerja asalkan cocok Itu it's okay Sembelas titik jalan Oloh walam Pekerjaannya berhasil Lancar Gue kerja sama Iwo lokal yang setengah budak lah Nyari-nyari Sama temen-temen komunitas Dateng kesana Bahkan even Gue pun Karena gue ikut Dateng jauh-jauh hari Cari vendor ini Buat bikin panggung Ya memang gak 100% Eventnya sempurna Tapi itu teraksana dengan baik Kliennya cukup happy Agency-nya happy Agency yang ngasih gue kerjaan lagi Yang ngasih agency-nya Oh agency-nya ngelempar lagi Ngelempar kerjaan produk lain Itu semenjak itu Gue produk lain Oloh walam tiba-tiba Gue diundang pitching Gue inget banget 2012 Jadi itu kan 2009 tuh Gue jalan 2010 2011 2012 Itu gue diundang Jadi gue 2 tahun lah Beli dindingnya 2010 11 2 tahun Ngerjain program itu kan 11 titik itu kan per bulan 1 Jadi setahun tuh Gue ngerjain Program gue itu doang Program gue itu doang Gak ada program lain Foto-foto yang tadi aja Sampai kiri-kiri kerjaan selesai Dan tiba-tiba gue diundang pitching Salah satu International product Yang ada di Indonesia Itu gue inget banget Gue lagi syuting Di studio Persari Persari emang ini Teferi kan Eh Teferi Bukan Persari Di sini nih Jagakarsa Jagakarsa Oh iya Lupa gue Iya gue lagi syuting Tiba-tiba itu gue dapet Waktu itu Pokoknya dapet telpon lah Dari salah satu perusahaan Yang mencari IO Seputaran Jakarta Selatan Untuk ikutan pitching Kenapa Karena salah satu Kantornya dia tuh Di Jakarta Selatan Dia lagi pengen pitching aja Nyari IO baru Di sekitaran situ apa Mungkin dia browsing Atau apa Dapet lah masuk kontek Gue kaget juga Kita dateng lah pitching Saat dateng Mereka lebih kaget lagi Yang dateng gue Gitu Lo Mas Dika punya IO Oh iya aku punya IO Gini 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 Oh Mas Dika udah kerjaan apa aja Nah karena gue udah punya portfolio Cukup baik Karena tadi ada projek-projek Roadshow Dan program ini Olawalam Roadshow mas Di Berapa titik Roadshow nya 4 tahun Oh selama 4 tahun 4 tahun Jadi dia kontrak per tahun Renewal terus Renewal terus Renewal terus Jalannya disitu Waktu itu Gue berdiri Jadi singkat cerita 2012 Gue dapet projek ini Ruko tempat gue sewa Gue beli Wess Gitu Kita investment disitu Yang awalnya 3x3 Loh Liat deh Ya kan Ternyata gak sekedar Pake nama besar Atau privilege Dari 3x3 Berdarah-darah setahun Berdarah setahun Dua tahun Berdarah-darahnya Dua tahun Ternyata ujung-ujungnya Ruko nya itu dibeli Dan itu selama setahun Setengah dua tahun Itu gue gak syuting Karena bener Bener ngejelbek aja disitu Karena gue kayak digebukin Gak bisa bales gitu loh Iya gue sempet tuh Begitu udah Jaman-jaman yang ngampus Dan lain sebagainya Ini orang kemana ya Iya Itu Itu momen Dan gue sambil kuliah lagi Dan gue fokus memang Itu gue pengen buru-buru lulus Gue pengen buru-buru gedein Di perusahaan gitu Wah hikmahnya berarti Satu Lu mau nama sekecil apapun Mau sekecil apapun Berarti fokus tuh Fokus Bener ya Rezekinya saat itu Momennya gue dapet fokus Dan Jadi gue nih tipe orang yang memang Gak Bukan dibilang gak baperan ya Maksudnya Bukan orang yang mudah Patah hati gitu loh Kalo diginiin orang kayak Ah lu gak bisa ngerjain ini Kayak gitu Iya gue gak bisa Tapi abis itu Misalnya gue buktiin gitu Dengan cara apapun Nah Gue sampe rumah Bokam sama ngomongin Ini mau sampai kapan nih Perusahaan ini mau sampai kapan Lu mau sampai kapan nih Pusing banget Gue mau sampai kapan Karyawan gue 11 biji Di kantor yang harus gue umpanin Mau sampai kapan nih Mau sampai kapan Nah karena gue punya hobi Ya main mobil Ya apa ya Gue masih dapet Apa Dari luar lah Kayak jual beli mobil Kayak gitu-gitu Gue bisa bantu Nalangin kantor Event dikit-dikit Nah tapi pas 11 titik Dan puncaknya gue dapet program itu Setahun awalnya Programnya itu memang setahun Tapi sebulan itu bisa 2-3 kali Dan itu roadshow mas Keliling kota Salah satu program ini Keliling kota Dia tuh bener-bener Memperkenalkan produk Ini internasional produk Di Indonesia udah lama banget Itu produk memang Segala macem muter Sampai tahun keempat Nah begitu udah Di titik di tahun keempat Gue udah gak nunggu Di 4 itu berarti 2016 lah Oke Itu di titik Yang tadi pertanyaan bang Kota Panggir itu di titik Gue udah lengah Dimana Gue kayak udah Pekerjaan tuh udah banyak banget Kayak udah Kayaknya udah Perusahaan gue udah jalan gitu Gue syuting Gue udah sampe syuting lagi Gue kenal bedol desa Hah? Bedol desa Iya bedol desa Perusahaan dalam perusahaan Perusahaan dalam perusahaan Jadi Ya ada orang bikin grup whatsapp Dalam grup whatsapp Betul Kenapa bedol desa? Nah gue juga gak tau Sama siapa karyawan lo sendiri? Karyawan sendiri Kenapa dulu desa? Jadi Momen saat itu tuh Ya itulah kesalahannya Namanya orang kan belajar Tapi gue belajar kemahalan Momen itu ya Jadi dulu tuh gue Identiknya kayak Wah kalo pake freelance Itu lebih mahal bayarnya Lo harus pake bulanan aja Walaupun gue Mengesampingkan stigma Kayak Ya gak apa-apa Bulanan lo overhead lo tinggi Tapi kan Pekerjaannya outputnya ada gitu kan Iya Karena saat itu kita roadshow Kita dikontrak nih setahun Der Gue kalo pake freelance terus kan repot Iya ya pilihannya variable cost atau fixed cost kan Betul Variable cost atau fixed cost gitu aja Karena pun fixed cost itu Ada add cost nya juga ujungnya Variable cost Tetep ada add cost nya nantinya Oh oke Add cost nya banyak ada aja gitu Ada aja Makanya that's why di setiap Anggaran tuh ada biaya terduganya kan Nah Terus Akhirnya Gue merasa Beban perusahaan itu terlalu berat Gue kalo misalnya dibilang ya Tahun 2017 Eh sorry 13-14 Overhead kantor itu bisa 50 juta lebih Saat itu Oh ya Itu gede banget loh Saat ini aja kantor gede banget Gede banget Tapi pekerjaan gue lebih besar dari itu mas Saat itu Tapi sampe ada di posisi Gue tuh udah terlalu mempercayakan Hal ini sama orang Nah kayak gini nih Ini udah mulai-mulai nih Ngarahnya nih aduh Ya gue mempercayakan hal ini sama orang Gak salah sih ya Gak salah Tapi agak tricky nih Kayak gini-gini nih Touchment gue udah kurang Karena gini ada beberapa program jalan berbarengan Di dalam perusahaan Kan gak mungkin gue pegang semua Gue sambil syuting lagi Gue sambil syuting Akhirnya gue megang program A Program B ada yang megang Program C ada yang megang Ya pasti dong Kayak misalnya kayak Mas punya GM atau punya apa Ya GM nya megang kerjaan yang mana Ya mungkin AE yang ini megang kerjaan yang ini Gitu lah Nah Pahitnya Gue ketemu sama salah satu Klien saat itu Yang di dalam perusahaan itu Juga ada benalu yang sama Hmm Oke Kira benalu-benalu Klik lah Udah Doin tuh dia tuh Doin Pekerjaannya punya kita Perusahaannya gue yang Kliennya gue yang dapet Secara personal ya Gue yang dapet Gue inget banget klien itu Gue dapet klien itu Dari karyawan udah resign dari gue Oke Karena udah resign Kenapa dia resign Karena dia saat itu Mau ikut keluarganya Bekerja di luar kota Dia resign Tapi dia masih berhubungan baik Kama gue Karena dia resign baik-baik Alhamdulillah sampai hari ini Semua karyawan gue Yang udah resign Gue berhubungan baik lah Oke Resign Tiba-tiba ada satu Event di kota itu Oke Di kota itu Tiba-tiba Dia kayak di Apa Freelance gitu lah Karena dia dulu di Jakarta I.O Dia di Ikutin freelance Bawa mobil Oke Oke Bawa mobil Nganter-nganterin artis Terus dia ngomong Bu Yang dia anter itu Salah satu orang penting Di perusahaan itu Oke Bu saya di Jakarta punya I.O Saya dulu di Jakarta Kejadi I.O I.O nya artis Gini-gini-gini Singkat cerita Dia tuker nomor telepon Teleponnya dikasih ke gue Bos Telepon bos Gitu Dia gini-gini Gue telepon lah Akhirnya kita kenalan di Jakarta Akhirnya eventnya jadi Pada karyawan itu mah di luar kota Jauh lagi luar pulau malah Istilahnya dia ngasih kerjaan lah Ngasih kerjaan Jembatan Jembatan Gue dapet kerjaan itu men Tahun pertama Itu roadshow juga Zaman itu tuh kerjaan roadshow Lagi banyak banget Oh iya iya Di tahun-tahun belasan-belasan itu tuh Promosi produk itu Kayak produk makanan tuh Keliling kota kan Sinetron aja keliling kota Promosinya Lu bisa lagi bikin Bikin Mie instan aja Kadang school to school battle gitu kan Persis Kalau sekarang kan dari Jakarta Semua kota bisa tau Kalau dulu kan mau Kalau lu mau Ekspansi ke Kemana-mana kan harus Lewat via TV Iya Mahal Lewat apa? Media buying? Media buying Lewat blocking time Ya mendingan bikin off-air sekalian Exposure-nya langsung Dinyatakan Dirasain sama customer Sampling Zaman dulu ya ibaratnya Nah jadi kita roadshow Roadshow-nya tuh Lumayan banyak Gue lupa berapa titik Tapi lumayan banyak lah Lumayan banyak jalan Setahun pertama jalan Setahun keduanya Udah gue taruh ke PIC kita di kantor Gitu Jalan tahun pertama Tahun kedua Pas begitu Tahun ketiga Gue inget banget Tahun ketiga itu 2015 12 Dapet 13, 14, 15 Ya tahun ketiga Tahun ketiga Dan pekerjaan yang Internasional Program kemarin Itu lagi Gue masih kerjain Karena dia 4 tahun Ampe 2016 Paralel ya Paralel Dan itu pekerjaan Sampai karyawan gue itu Tiap minggu itu Pasti keluar kota Yang satu buat ini Satu buat ini Jadi sebisa mungkin Di dalam kantor tuh Kita gak tabrakin eventnya Karena gue punya tim sedikit Maksudnya gak banyak Yang pintar Yang capable Gue sisanya kan outsource Outsource-nya kan itu-itu aja Sisanya ya Freelancer tetap lah ya Ya freelancer tetap Tapi program Jadi selama program ini jalan Lo bersama gue Per project Nah akhirnya Karena gak bisa Gak bisa Catch up semuanya Akhirnya kan dipegang dia Nah 2015 itu Begitu masuk ke tahun ketiga Kita udah susunin semua Lanjut kan nih Programnya lanjut lagi nih Dari bosnya happy lah Lanjut lagi Udah susunin A, B, C, D, 5 dasar Hamin sebulan Apa 2 bulan Si kliennya ngomong Mas Dika Kayaknya untuk tahun ini Kita gak pake cikara dulu Gini-gini Terus gue ngerasa Gimana lu bisa gak pake cikara Gue inget banget Waktu itu terus Titiknya gak terlalu banyak Tapi angkanya gede Kalo gak salah Titiknya tuh 7 atau 8 titik doang Keliling kota Tapi eventnya lebih gede Yang sebelumnya belasan titik Kita gak pake cikara Nah gimana caranya Gue udah Diling sama mall Diling sama apa tempat Acara awal itu di mall Promosinya di Atrium Atrium Mall Udah keliling Udah kirim orang Buat resetting tempat Apa segalamanya Kita udah lebih profesional kan Kita berani kirim orang dulu Dateng kesana Buat ketemu vendor lokal Gitu-gitu lah ya Udah set up proposal Udah jadi Rundown Rancangan aja Maksudnya jeruan event tuh Udah di dia semua Tiba-tiba dia cancel Gue gak punya firasat buruk Gue gak punya firasat buruk Dalam artian Yaudah ya klien ini Udah 2 tahun sama kita Dia gak mungkin lah Cuma ngambil ide kita doang Gitu kan Masih husnuzon tuh ya Masih ya Gue masih mikir Kenapa? Karena gue masih punya banyak pekerjaan Udah lah gue gak mau pusing sama itu Dan gue lagi syuting juga Udah 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 gak pusing Udah tinggal 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 Yaudah gue jawab Iya oke gak apa-apa Blah 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 Udah Terus gak lama kemudian Sebulan Si orang ini resign Jadi gue harus resign Gini 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 Oh kenapa lu Blah 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 Kaget kan gue Gue dari lokasi syuting Tapi dia memang lagi Gak megam program Cabut Cabut nih Cabut Terus gak lama si A si B Ya Allah Bedol desa Ada yang gue inget banget Ada yang cabut Minta kerja di Parking lot gitu Kayak ya kan banyak lah Perusahaan-perusahaan parking Ada yang Lebih jahat Gue harus berkembang Disini gue gak bisa berkembang Oh ini alasannya 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 keren Ada yang Pokoknya gila banyak Udah cabut Nah yang lebih bikin sakit hatinya adalah Cabut nih Gue gak mikir apa-apa mas Sama sekali demi Allah Gue gak mikir apa-apa Gue inget banget 20 Februari Gue mau ngajak Keluarga gue makan Di restoran Tamani yang ada di Kemang Ya Tamani Cafe Tamani Cafe Di depan Kem Cik Begitu udah parkir Nah kebetulan hari itu Gue gak dari rumah Jadi gue dari mana Jadi pisah mobil Orang tua Keluarga Adik gue kesitu duluan Nah udah sampe Itu sama karyawan juga Sama karyawan-karyawan gue Gue ulang tahun Karyawan sisa Yang ada Yang gak resign Pada resign Pada resign Pada resign Kalau bisa dibilang Sisanya 3 atau 4 mas Ya Allah Dari Dari 11 ke 12 gitu Lupa gue Oh mayoritas loh Keluar Keluar Dengan alasannya berbeda-beda catat ya Akhirnya alasannya berbeda-beda Oke Tag gue men Dan seluruh karyawan gue yang keluar Artis ini Jadi artis ini gak tau Kalau dia tuh lagi event Sama bukan sama perusahaan gue Tapi kok dia tau Kalau itu adalah ada Ya kan Orang-orangnya Orang-orangnya Oh Kan artis-artis itu gue bawa rocok kemana-mana Kan dia-dia lagi Dia-dia lagi Iya-iya Misalnya ada 11 orang 11 orang ini kan udah ketahuan Bahwa ini orang-orangnya pasti kan LO-nya siapa Iya-iya Udah kenal Ya kan jadi dia suruh jagain ini Di PIC ini PIC itu gitu kan Tiba-tiba ada seorang artis Posting di PATH Social media pada saat itu Dia posting Thank you nih Mana Pak Bosnya nih Iya Tumpen Pak Bosnya gak ngikut Dan lo lagi ngejalanin event tuh Gak tau Gak tau gue Itu event yang tadi ditolak dari gue Oh oke 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 Event itu ternyata jalan Bersama dia Bersama orang-orang yang Berangkat dari gue Yang alasannya katanya Mau cabut Cabut ini cabut itu Jadi dia Tapi lucunya Gue taunya itu Itu namanya Kodarullah ya Nominal eventnya Oke lah So-so lah Saat itu jujur aja Nominal eventnya 2,4 miliar Ya gede lah dik Ya buat perusahaan gue Saat itu tuh cukup gede Iya gede lah cukup Gede lah 2,4M Kalau gak salah ya Sekitar segitu lah ya Nah itu dibagi beberapa kota ya Dibagi beberapa kota Nah Itu ditulis disitu Tumpen Pak Bosnya gak dateng Posting Itu gue kayak kebakaran Gue rasa badan gue tuh Lu kayak Lu pernah gak Lu kaget yang rasa dingin Sampai ujung kaki gitu Langsung Gue inget banget tuh Di hari ulang tahun gue Di tag ke lu lagi? Iya justru si artis itu Kan gak tau Kalau itu tuh siapa Dia kira itu perusahaan gue Duh kegepnya tuh Kayak ngelebihin orang Kegep selingkuh Di tag ke gue Tiba Pas gue liat Yang kemarin cabut Yang kemarin cabut Yang cabut semuanya kan Yang cabut semuanya Ada di dalam satu foto itu Di atas panggung Karena memang kita punya kebiasaan Semualah punya kebiasaan After event Kita tim semua foto di panggung Iya Biasanya bersama pengisi acara Biasanya siapapun itu Celebration gitu Udah kelar gitu kan Gitu Itu Semuanya di tag Akhirnya gue komen Oh alah Disitu semua Gue komen gitu Wah mereka gak ekspek dulu Dan gue Mereka gak ekspek Si artis itu akan begitu Dia gak ekspek gitu Nah Abis itu Si artis itu Whatsapp gue Dik Ini gimana sih gitu Baru gue cerita Enggak Enggak Mereka udah keluar Mungkin mereka bikin IO baru Blah-blah-blah Di bawah pada komen Enggak bos Ini freelance aja Ngebantuin A Ngebantuin B Ngebantuin C Bawah pada komen gitu Gue udah gak bales lagi komennya Tapi eventnya jalan Puluhan kota itu Apa Berapa kota itu jalan Oh mereka bypass Pasti klien Kena senggol-senggol dari tim Gue tau kok Produksinya berapa Klasik lah Maksud gue Ya udah sih gitu Maksud gue Semua juga pasti ada cost Lu pada semua Kadang-kadang gue juga tau lah Cost gue berapa Gue jual ke klien berapa Ada brand masuk Dan lain sebagainya Kan juga pasti tau Cuma maksudnya Caranya lu gak kayak gitu Kalau emang lu mau Cabut dari gue Dan bikin perusahaan yang sama Dengan perusahaan gue Ya udah bikin aja Kenapa harus pasukan gue Yang lu bawa Ya mungkin Mereka keluar dengan Berbagai alasan Pasti Gue gak cocok disini Kayak tadi gue bilang Gue gak cocok Kurang gede bayarannya Misalnya ya mungkin Kayak gitu Tapi sisinya adalah Blessing from the sky Dari Allah kasih ke gue Itu adalah Saat begitu Itu tuh ada beberapa Cobaan yang datang Di hidup gue Di tahun itu Tapi ada beberapa Blessing yang datang Di tahun itu Cobaannya adalah Saat pas dia Bedol desa Nyokap Beberapa hari kemudian Itu sakit Masuk rumah sakit Tapi cukup Cukup parah lah Saat itu ya Cukup parah Nah kemudian Program gue yang 4 tahun itu Stop di tahun keempat Kenapa? Karena Stop di tahun itu Maksudnya Kenapa? Karena mereka ganti CEO yang tadi Orang Australia Jadi orang India Beberapa program di cut Oh jadi beda Beda alat lah Beda treatment Treatmentnya Menurut mereka itu Buang uang gitu Mungkin ya Akhirnya salah satu yang di cut Program gue Di tahun itu Oke Nah sedangkan program yang gede Itu itu Dipunya gue Anchor programnya itu Dengan gue lagi ngerjain program Anchor Program kecil gue tuh Nggak gue kerjain Salahnya Disitu salahnya gue Jadi gue ngerasa Puas dengan yang baru Yang lama gue tinggal Wah ini ilmu nih Ini pengalamannya luar biasa nih Gue tinggal Akhirnya begitu program itu kelar Dar Programnya ini nggak dapet Dar Gue kena bedol desa Cegar Nyokap masuk rumah sakit Cegar 2015-16 Gue inget banget Ngilu gue dengernya Selesai tuh Gue pincang sepincang-pincangnya Dalam artian Pincang perusahaan Capital ada Tapi apa mau dikerjain Capital ada Sisa-sisaan Tunggu bayaran piutang dari luar Piutang, capital, cash Itu aman ya Surplus Surplus masih ada lah Nggak aman banget Tapi masih ada Dimana kan kita masih nunggu Pembayaran yang kemarin lagi dikerjakan Yang udah selesai dikerjakan Terus Selesai itu Nah gue Gue pincang Di dalam kantor gue Percaya nggak percaya Di dalam kantor gue Cuma ada satu orang permit Permit ya Orang permit bisa bikin Proposal Dia cuma percaya Dia cuma perizinan doang Terus orang keuangan Terus orang keuangan Which is itu bawahannya bokap gue Yang ditaruh di kantor Orang fotografer Fotografi yang sekarang masih bareng sama gue Editor Ya Sama satu lagi manager gue Manager pribadi personal Yang gue masukin disitu Jadi AE Empat Lu mau bikin apa? Mau bikin apa gue? Gue udah denger begitu Ngapain-ngapain? Gue nggak punya tim kreatif Baru mau nanya gue Kreatifnya mana? Nggak ada Karena di tim kreatif gue dibawa Dan biasanya bikin proposal Memang gue Rough Deck-deck Bikin deck rough gue Gue suka bikin deck memang Gue suka bikin deck rough Disempurnain Ya Pasti dong tim kreatif tuh kan Nangkep ide-ide Gue tulis deck berantakan dulu Mereka rapihin sesuai yang Kita mau gitu kan Perusahaan mau Nggak ada Gue nggak bikin tim kreatif mas Eh gila Nah udah gitu Bangga dari nol tuh ya Tiba-tiba sinetron gue dibungkus Mantap Joss Jadi pure gue di rumah doang tuh gitu ya Sinetron bungkus Pedul desa Kerjanya stop Ini stop Amit-amit saat itu Nyokap masuk rumah sakit Nah Gue Stress banget Dalam arti yang stress itu Gue stressnya karena Pedul desanya sebenarnya Bukan karena pekerjaan-pekerjaan yang stop Karena itu kan motor-motor Motor gue Kaki gue disitu semua Makanya gue bilang Aset yang berharga di perusahaan itu Karyawannya Bukan pekerjaannya sebenarnya Menurut gue Nah Terus akhirnya Gue stress banget Gue inget banget Gue pergi ke Jepang saat itu Nggak ngamain lo hampir-hamburin duit Nggak ngamain lo hampir-hamburin duit Nggak ngamain orang stress Healing Healing Jepang Ngapain ngobrol sama Hachiko Gue ke Jepang Coba bener-bener Bener-bener gak liburan yang hedon gitu Gue berangkat sama temen gue doang Dan gue ngikut Rombongan temen gue Lagipada ngumpul Eh gue ngikut dong Dia romong sama keluarganya Sama siapanya Gue disana Banyak sendiri aja Jadi gue Kayak di Tokyo gitu Gue diem-diem aja Banyak-banyak dia Banyak foto-foto Banyak apa Dan disitulah terbit si baju galau itu Ah hubungannya apa nih Baju galau itu kan Baju galau itu kan Baju yang tulisan-tulisan galau-galau Oh Baju tulisannya galau-galau Coba-coba Bukan Bukan Oh karena lo terinspirasi Lagi galau Tiba-tiba Ada foto-fotonya yang di Jepang Gue kebawahin Kebawahin Lagi-lagi 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 itu pas pameran-pameran Oh jacklot nih kemarin Nah ini Jepang Nah Digantungin Oh iya iya Baju galau Jadi gue pas di Pas lagi sebelum gue berangkat ke Jepang Gue apa namanya Sempet Ya nulis-nulis Aneh-aneh Akhirnya gue bikinin baju Gue pake sendiri Bukan gue juga Lawalnya Oh niatnya memang Ya udahlah Karena ini adalah Meluapkan ekspresi lu saat itu Iya kayak gitu-gitu Tapi gak ada hubungan sama pekerjaan Baju galau Galau percintaan Saat itu Oke oke Nah udah Gue foto-foto ini aja udah Disana foto-foto udah Pulang dari Jepang Gue bawa Oke gue mau bikin Brand baju galau Nah Itulah yang paling bisa gue kerjain saat ini Terus I.O. terbakal Nah I.O. belum jalan nih Belum jalan kan Gue mau bikin baju galau Tiba-tiba Itu tuh Bedol desanya itu Di periode winter Makanya kan gue berangkatnya winter nih Salju Jadi Sebelum tahun baru Waktu itu Tiba-tiba Ada satu komunitas mobil Presiden salah satu Sport car di Indonesia Presidennya saat itu Ngubungin gue Dia punya resort baru Oke Punya resort Dia pengen opening resort Sambil New Year Eve Dia tau capable gue Event-eventnya gede-gede Saat itu Gue dateng pak Gue dateng sendiri Pas gue dateng sendiri Gue bilang wah Ini mungkin titik balik gue nih gitu Gue dateng sendiri Pas gue dateng Dia kasih brief dong Gini-gini-gini Gue bingung pak Mau ngerjainnya kemana Karena tim gue gak ada Kalau ngebikin proposalnya doang Gue bisa Tapi untuk riset ke tempat Ujung sana Ujung sana Gue gak punya waktu Gue gak punya capable buat itu Saat itu Terus sampai akhirnya Duh gue sampai merinding Sampai akhirnya Gue bikin lah Ngajak temen-temen gue freelancer ya Eh bantuin gue dong bikin ini Gini-gini Gue masih inget orang-orang yang Ngebantuin gue sampai saat itu Gue presentasi Saat gue presentasi Gue cuma berdua sama temen gue Eh sama orang kantor Dan itu orang kantornya Yang gak ada capable sama sekali Buat presentasi Oh diajak Diajak biar gue gak sendirian Di bidang apa nih? Itu multimedia Editor Yang gue ajak editor Seluruh presentasi PPT Bagaimana? Udah nih Sampai akhirnya Klien gue ini karena temen Dia nanya Tim lo kemana? Dia bilang gitu Akhirnya lah Gue harus cerita Karena ini kan Temen gue Kliennya Kalau kliennya baru Mungkin gue bakal bluffing apa gitu ya Gini bang Gini-gini Gini Gue sampai gue ceritain nominalnya Blah-blah Gue pasti inget ya Mungkin kalau orang ini denger Dia ngomong anjing nih kalimat gue nih Dia ngomong gitu Dia ngomong gini Ya ilah lu Baru duit segitu Dibawa kabur Sama orang Itu gue bangun resort 18 miliar Gue gak tau kemana Terus dia yang lebih Lebih pahitnya lagi Saya stress ke Jepang kan Terus dia ngomong Gue stress Gue beli lambo aja Gue main mobil nih sekarang Eh Bentar Anda enak sekali ya Anda siapa sih Eh Stress beli lambo Ada orang hebat Orang baik Orang hebat lah dia Baik banget Orang pol Baik banget Terus dia Gue kira kerjaan ini Bakal dilempar Terus dia bilang Yaudah Lo kerjain nih Lo cari tim Oh masih tetep Proven Apa Percaya ya Dia percaya Karena dia tau Otak pekerjaan awalnya Kan saya Tapi saya gak punya tim saat ini Gitu loh Tapi kan dia percaya bahwa Ternyata dari Motornya Skillnya Strateginya kan Ya berarti kan orang ini Udah pernah ngerjain projeknya gini Ya Lo tinggal interrupt aja Ke tim-tim barunya Itulah privilege yang gue punya Karena kita dikenal kerjaan sebelumnya baik Kedepannya kita lebih mudah Gitu kan Yaudah Gue ngomong sama bokap Ini orang yang Ini blessing from the sky banget nih Allah turunkan dia nih Buat nunjuk Lo bayangin aja Tiba-tiba lo punya resort Yang udah kehilangan duit Puluhan miliar Belasan miliar Terus tiba-tiba lo mau opening Dengan EO yang gak punya tim Make sense Gak gak make sense Gak make sense Matematika kita gak akan nyambil Kalo matematikanya Allah Allah bisa ubah segalanya Bisa ubah semua Ambil nih Dan tiba-tiba dia ngasih eventnya tuh 25, 26, 27, 8, 9, 30, 31 Printed eventnya Akhirnya kita bikin show Gue masih inget banget show disana Gue bawa Astrid Semisimo Rangkir Sama Gigi Dia maunya artis gede Gila kosnya gede banget Wah kosnya gede banget Kosnya gede banget Dan gue ngomong Ya dia tau ya Kita ngobrol secara capital Kita aman Tim gue gak punya Ya kan mereka ada Down payment dan segala macem Itu mah aman Urusan finance-nya mah Cukup aman lah saat itu Ya udah Dia ngomong Ya udah Lo cari tim Saya disuruh cari tim Strateginya gimana tadi Gue penasaran deh Ini ilmunya nih Ketika dapet proyek Ketika PO itu berhasil Di sambat Sama orang Di tangan gitu PO Langkah pertama yang lo lakuin apa? Cari tim Oh oke Dengan tenang tentunya ya Dengan Kalo bahasa Bokap gue tuh Groco-pocoh dong Apa tuh? Kerasa gerusuk Kerasa gerusuk Gimana nih Dan itu deadline-nya? Ya menjelang tahun baru Itu gue berarti Bulan November awal Bukan-bukan Maksud gue Sebulan ke depan Eventnya tanggal 20-an 25 Dari mulai nantar Sampai tahun baru Eventnya Akhir bulan kan 20 Oh iya tanggal 20-an Lo meeting di bulan November Pulang dari sini Sekurang November awal lah Artinya kan Waktunya gak panjang Gak panjang Tapi rezekinya Tempatnya kan punya dia Dia udah punya demografi Tempat Faham Timnya? Nah timnya gak ada Makanya Gimana caranya Cari tim secepat itu Nah tim yang gue cari saat itu Adalah tim yang sampai hari ini Masih sama gue Wow Royal nih Sampai hari ini Namu dimana? Ini bukan lo ambil dari yang kemarin Udah sempet kena Bedolodesa Enggak Tapi gue sama yang Bedolodesa ini Pure berhubungan baik Gak ada yang sama sekali Bokap gue bilang gini Ini kalimat bokap gue Gak usah kamu ngusuhin mereka Ngapain Kalo mau level kamu berbeda Kamu anggap temen aja Mereka tuh juga butuh pendapatan lebih aja Saat itu Mungkin mereka hilaf Kasarnya gitu Gue berteman Sampai hari ini gue berteman baik Dan udah gue udah gak pernah bahas case close nya Tapi ya kalo misalnya ditanya Gue pernah mengalami Ya gue pernah mengalami ini Tapi gue No hard feeling sama temen-temen ini Udah pure udah Udah lepas lah Misalnya mengakui juga kali waktu itu Enggak Gue gak Gak perlu ngorek-ngorek Gak perlu ngorek-ngorek Dan gue udah gak pernah ngebahas ini lagi sama mereka juga Jadi temen main Bahkan kan saat dia berkantor di kantor gue Berarti kan udah 5-6 tahun Bareng-bareng sama tim yang ada di sekarang kan Mereka masih main bareng Di luar lah mereka Suka ketemu bareng Ngopi bareng Yang kayak gitu Nah udah akhirnya Dapet tim Dari mana dapet timnya adalah Ya karena kita main komunitas ya Main mobil Gue Kenalan lah sama salah satu Kan di Indonesia ini ada komunitas Event organizer kan Ya ya gue tau tuh Ada komunitasnya Nah ya gue Mungkin gue waktu itu sharing-sharing Sama beberapa freelancer gue Akhirnya kenalin gue sama orang Perusahaan juga sebenernya Perusahaan juga Dan gue betul perusahaannya Zonanya Jawa Barat Bandung Nah akhirnya kita ngobrol Ketemu Gue klop sama orangnya Gue klop Abis itu ya segala macam Ngobrol-ngobrol Oke dik Yuk kita geber Tahun baru Produksian gue bantuin dari sini Dan gue hitung harga produksinya Jauh lebih murah Dibanding produksi gue sebelumnya Wah Allah gantikan tuh ya Kenapa Berarti Allah tuh kemarin Lagi bebenah gue Lu tuh mau dikasih program Lebih gede Kalau lu dengan tim yang kemarin Lu akan kegerus doang Iya bener Itu positif Tim yang kemarin Positifnya adalah Gini temen-temen Allah punya rencana Bisa jadi menurut kita baik Tapi menurut Allah gak baik Betul Ataupun sebaliknya Bisa jadi menurut kita ini Gak baik Tapi menurut Allah baik Nah dalam hal ini ternyata Bayangkan ketika waktu itu Lu ambil tuh Berapa kota sisanya kan Pasti kan Lu akan ada menemukan Detik gesekan yang berbenturan tuh Contoh Oke lah anggaplah ini dapet Lu harus jalan tuh rojo Betul Iya kan Pasti pergantian tahun pun juga Pasti lu kan akan Jalanin juga tuh Sibuk-sibuknya minimal Sibuk-sibuk mungkin jadi gak dapet gue Event tahun baru Karena gue lagi sibuk gitu ya Karena lagi sibuk kan Ataupun kalau dapet itu Pasti lu akan Kanan gak kena Akhirnya gak kena Malah reputasi lu hancur kan Betul Tapi ternyata lokasinya disini Situ Walaupun nilai proyeknya Tidak sebesar itu Tapi proyeknya ada Nah proyeknya ada Tapi pas begitu gue dapet Harga produksi Gue gak komen Gue bilang Kayaknya kemarin gue bayar Nominal ini tuh Harganya sekian deh Kok selama ini Sekarang bisa lebih murah Apakah emang karena produksi Yang segini sebenernya harganya Vendor yang sama Vendornya beda Karena gue pas kemarin Gue di Bedodesa Gue tidak pake vendor yang sama semua Sama sekali gak Oh bentar Jadi kan vendor dengan Oke Brand vendornya beda Beda Oke Tapi isinya Kegiatannya sama Apa yang dia Garap Misalnya vendor foto Disini gue foto Iya sama Sama ya Ornamennya sama ya Sama kan buat Panggung sound system Sekian ribu watt Sekian ribu watt Ini kan sama Cuma beda Pokoknya ornamennya sama Elemennya sama Tapi beda merek Beda brand Betul Tapi yang ini lebih murah Lebih murah Nah itulah kesalahannya Yang kemarin Touchment ke vendor Gue pokoknya dealing Dikasih budget itu Gue udah oke oke aja Kenapa Gue tau Lebihannya gede banget Maksudnya gue Gue masih punya profit disitu Bukan gede Tapi gue masih punya profit Jadi Tim gue ngajuin sekian Gue oke aja Asalkan rapi ya Rapi rapi Jadi akhirnya harga itu Jadi patokan Plafon buat gue Sebentar Ini ada A sama B Before after deh Before after Before lo dapet costnya sekian Sekian Gue oke aja Lo oke aja Nah akhirnya cost yang itu Yang before itu Akhirnya jadi plafon buat gue Buat gue segitu murah Oke akhirnya lo dapet sih After 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 berarti jadinya jauh lebih murah Jauh lebih murah Bisa 50% Wow Nah Lo gak pernah Mikir atau Curiga bahwa Ini 50% nya apakah Di markup sama Tim internal Akhirnya Gue gak nanya-nanya Sebenernya gue gak nanya-nanya Tapi vendor-vendor ini Liat Gue udah jalan lagi Mereka baru mau hubungi gue Saat gue udah Saat gue lagi tidur Gak ada yang ngubungin gue Karena mereka tau Perusahaan ini udah Collapse Udah gak ada tim Udah gak ada pasukan Udah gak ada kerjaan Mereka gak ada yang ngubungin gue Jadi saat gue Kenapa-napa itu Semua relasi perusahaan itu Relasi dalam artian Vendor ya Itu gak ada yang ngubungin gue Itu jeleknya juga Vendor-vendor itu Jadi Jadi mereka tuh Gak membangun Relationship yang baik Dengan siapa pemilik perusahaan Dia cuma bangun Relasi baik Si AE-nya Kesiapanya Ya karena mungkin Ya dengan pake dia Ada titipannya mungkin Akhirnya si vendor itu pun ngomong Klasik banget ya Klasik banget Yang dia pegang tuh AE-nya Jadi bukan perusahaannya Bukan perusahaannya Nanti ujung-ujungnya kan Makanya udah deh Lu sama kita deh Betul Kan dia megang account kan tuh kan Betul Account eksekutifnya kan Ya udah deh boleh deh Tapi ada gak Ting 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 gitu Sebenernya ya itu Ya udah lah ya Gue sih under table mereka sama vendor Rasanya vendornya baik Lu gak merugikan perusahaan Lu gak ngambil jatah perusahaan Kasarnya vendornya itu Ngambil jatah dia sendiri Misalnya vendornya ngasih seribu perak Ya kan Wajarnya Seribu perak Kemudian karyawan gue dikasih Seratus-seratus perak Vendor dapet 800 Menurut gue ya udahlah ya Mungkin mereka mau cari lebihan disitu Tapi kalo karyawan gue maksa Dua ratus Vendornya seribu Akhirnya jadi seribu dua ratus Itu kan yang salah Berarti yang lu ambil tuh Dua ratusnya lu mau perusahaan Itu Gak boleh toh Iya gak boleh Korup itu Makanya perusahaan Jadi kok gue susah banget Nawar vendor Gue susah banget Nawar apa Pelajaran penting Buat kita semua temen-temen Berlaku usaha ya Karena yang kayak gini-gini kan Dan gue suka Ternyata kasusnya ini kan Kasuistik Yang memang bisa kena Ke segala macam Apapun bidang usahanya Apapun bidang usahanya Kayak gini-gini kan Pasti kan gue juga butuh vendor Kalo mau jalan event Juga butuh vendor Ya sebenernya memang Hal ini tuh gak bisa dihilangkan ya Apalagi kayak generasi Di jaman sekarang Sorry Kayak contohnya ya Misalnya kayak kita Undang pitching event Kan serba salah ya Kalo kita bikin event Udah bikin proposal deck Bagus-bagus Satu undang pitching Kita gak menang Tapi konsep kita dipake Iya Sering kan Ada beberapa klien Ngomongnya kita NDA dulu lah Ya kan kita NDA dulu Kan bisa pake itu aman dong Harusnya Harusnya aman Tapi kan gak semua perusahaan Welcome sama hal itu Ya lu gak percaya banget sama gue Aduh ya sih Soalnya juga sih ya Jadi yang salah Sebenernya bukan perusahaan Tapi memang ada beberapa Oknum-oknum Di dalamnya yang tidak menghargai Karya dari orang Nah akhirnya Kalo buat gue sekarang Go ahead Kita udah punya bank event Banyak banget Kalo ada pitching baru Bikin sebagus-bagusnya Pake bank event kita yang udah ada Masuknya reference Kirim ke sana Kalo dia gak mau Ya udah dia mau jalanin Itu urusan dia Sama yang di atas Tapi kita gak rugi-rugi amat Karena konsep itu Kita udah pernah pake sebelumnya Jadi kita gak cari konsep baru Misalnya Jadi kita gak perlu Hard work banget lah Gak perlu try hard Untuk bikin satu konsep itu Ya karena memang banyak lah Masih Oknum-oknum yang ngerasa Ya udah lah Kayak contohnya Ya gue mau bikin teh manis Lu mau bikin teh rasa jambu Gue bikin rasa strawberry Emang gak boleh Ya boleh Tapi basicnya teh manis Lu dapet ide dari siapa Oh iya Lu gak akan jadi teh jambu Kalo gak ada teh manisnya Ya namanya jambu doang dong Ibaratnya gitu kan Sebenernya boleh aja Cuma kan IP ya Kalo sekarang orang ngomong IP orang itu kan Idenya ide dasar Yang harusnya dihargai Tapi memang Ya udah lah Kita gak bisa memaksa orang Untuk menghargai orang lain lagi Jadi diawali dari kita aja Udah Ya udah kita yang hargai dia Ya udah dia minta Ide terbaik kita Kita kasih ide terbaik kita Kalo kita gak dapet Ya mungkin belum rejeki kita Nah tapi sampe hari ini Kita ini udah jarang ikut pitching Karena kita sekarang bikin program Tiba-tiba ketemu Sama salah satu temen gue Orang media Orang media ketemu disitu Ketemu di tempat itu Dia lagi membuka puasa juga Dia ngomong Eh dik apa kabar Ngobrol-ngobrol Eh lu IO kan Eh gue hari ini Lagi dealing sama ini tempat Dia mau placement iklan Di tempat gue Dia mau opening dik Dia bilang gitu Lu coba ngobrol deh Mana nih orang Hari ini gue ketemu sama bosnya Oke 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 Gue buka puasa Selesai maghriban Ketemuan lah disitu Tanpa janjian Tanpa appointment Gue ketemu sama RI1 RI2 itu gedung Kenapa? Karena dua orang itu Mau placement di salah satu Medianya dia Media gede Media TV kebetulan Oke Nah gue kenal karena gue Pernah syuting sinetron Di PH ini gitu Oke Ketemu gue Dia cuma nanya Oh kamu event ya Event apa aja Gini 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 Coba dong kamu lihat tempat aku nih Kira-kira bisa dibikin apa Nah karena gue udah bikin Gue awalnya event organizer Saat gue bikin Dulunya event organizer Gue tuh bikin jadi event plan And organizer Oke Jadi gue ngeplan Lu mau ambil planningnya Apa konsepnya doang boleh Lu kerjain sendiri Oh beli putus Beli putus Atau gak kita yang kerjain sekalian Oke Kayaknya gue bikinin template Gitu kan Nah Allahualam Hari itu 2017 Programnya masih jalan Baya 2003 Besok Yura konser disitu Oh Gitu Jadi udah 7 tahun jalan programnya 7 tahun deh Dan itu revenue terbesar bahkan Salah satu terbesar Paling besar saat ini Paling besar Paling besar Untuk kategori event itu ya Jikara ya bang Gitu Jadi ya akhirnya kesinambungan Akhirnya kita Bikin renewal contract Terus renewal contract Kita berhenti pandemi kemarin Terus sekarang kita Terus kita jalan lagi Itu berarti from the sky aja sih Menurut gue kayak Allah kasih kayak Lu nih bakal gue kasih kerjaan Yang head on head on Yang secara pekerjaan Baik revenue Reputasi atau apapun Baik buat lu Tapi lu gak bisa Bawa gerbong kemarin Gue sisihin dulu ya Gerbongnya Ya lu ngerasain pain dulu Dan saat itu Nyokap kan sakit tuh ya Nyokap sakit Gue gak cerita sama nyokap tuh Karena ya pasti dia pusing kan Boom drop lagi Drop lagi Nyokap sembuh Segala macem Nah hiburan nyokap itu adalah Acara-acara konser-konser musik Yang gue buat Jadi tiap konser musik tuh Nyokap di VIP Yang mau boka Menonton Gitu kan Terus Akhirnya temen-temen Ampe hari ini Akhirnya orang-orang udah tau Event musik tuh udah melekat sama kita Gitu Ya inget Cikara Ingat event-event Atau acara-acara Seperti itu ya Acara seperti itu Jadi Nah yang tadinya gue Jeleknya gue vendor gak Gue touch Activation gue tinggal Sekarang bener-bener Sebisa mungkin gue balancing Jadi gue balancing aja Jadi dengan keterbatasan waktu gue Gue tetep Touchment sama Sama vendor Gue tetep Touchment sama Apa segala macem gitu Dengan keterbatasan waktu gue Ini perjalanan Cikara Kalau kita lihat ya temen-temen ya Ternyata mungkin Bisa menghasilkan Beberapa usaha-usaha lainnya Cikara tuh Headnya sih Iya kan Baunya sister company semua Makanya dari situ tuh Banyak pelajaran Sehingga ketika Kenapa lo bisa bangun WarCop naik kelas Coba kita buka-bukain dong Satu-satu dong Mungkin lo bisa jelasin secara singkat aja Iya 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 Kayak ini Galvindo dulu deh Iya baju galau tadi udah Ini Galvindo ini Apa developer Jadi gini Galvindo Realty ini adalah Perusahaan kontraktor Jadi gue main kontraktor Udah 2-3 tahun terakhir ini lah ya Jadi karena gue hobi properti Suka jual beli rumah Nah tiba-tiba gue punya Satu temen yang Temen dari kecil Satu komplek gitu Ternyata dia salah satu Punya perusahaan kontraktor Nah singkat cerita Dia bantuin gue bangun rumah gue lah Gitu Terus akhirnya kita bikin proyek bareng Sampai akhirnya gue Blending ke dalam Jadi kalau ini gue masuk ke perusahaan Gitu Jadi kita kolaborate Sekarang kalau gue bentuknya Udah kolaborasi aja Jadi either gue bikin proyek Kayak tadi kita sempat ngobrol Kita kolaborasi proyeknya ya Kita kolaborasi proyek Ayo kita garap bareng gitu Kita bikin sesuatu bareng Berdua gitu Jadi buat gue sekarang Kolaborasi indah banget sih Jadi bener-bener gue kolaborasi Sama kanan sama kiri Sama depan Belakang gue kolaborasi semua Pas banget tuh Gue juga lagi jadi kolaborator Boleh-boleh Jadi kita bangun rumah Renovasi Banyak temen-temen artis juga Rumahnya kita bangunin Gila guys Kalau Komplek 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 Kita bangun rumah juga Kita bangun perumahan Ada beberapa perumahan Yang memang kita Kita bangun Kemudian kita jual Kita bangun Lihat ya temen-temen Dari tadi mulai berdarah-darah Kan biasanya kita kan harus Apa ya kan Ada yang bilang katanya sih Pengalaman terbaik adalah Pengalaman kita gitu ya Apa namanya sorry Guru yang terbaik adalah Pengalaman kita gitu kan Artinya dengan masalah-masalah Yang dijalankan tersebut Akhirnya gue sih gak heran Tadinya gue berpikir bahwa Lu punya banget perusahaan Banyak Apakah Lu ikut pencucian uang Ada orang yang naruh Karena lu artis Atau apakah Buka aja dulu deh Nama besar gue Koalisi Iya gitu-gitu kan Ternyata Gue jadi makin percaya Belakangan ini Setelah kita ngobrol gitu ya Dengan lu tadi Perjalanannya seperti itu Berarti kan lu Lu tau Masalah mana yang harus Lu selesaikan Betul Ya kan Cara nyelesaiannya gimana Cara nyelesaiannya Itu yang paling penting tuh Betul-betul Karena biasanya kalau Orang-orang yang punya Privilege nama besar Artis apa segala macam Ya dia gak mau tau Satu Yang kedua Oh tutup Yaudah bukan duit gue ini Ya kan Kayak misalnya kemarin Fenomenal kue-kue artis Isinya kan investor Taruh cepret Yaudah lah pokoknya Kita putar dulu aja deh Ya bukan duit gue ini Beli klub ini Bukan duit gue ini Gitu kan Tapi kan Ya ada yang diinvest Abis itu dia Ngelola apa enggaknya Kan kita gak tau Betul Nah ternyata lu Mesti gede apapun itu orang Lu harus terjun ke dalam Terjun ke dalam Karena memang saat kita Terjun ke dalam itu Bukan berarti kita Yang melakukan semua ya Kita terjun itu Yang tadi gue bilang Terjun itu kita gak usah Jadi orang paling pinter Tapi kita bukan orang bodo juga Jadi kita pelajari Segala macam Kasarnya Karena tugas si leader itu Membuat semuanya Jadi nyaman gitu Jadi jalan Karyawan aman Karyawan gak ngerasa digurui Karyawan gak di fingerprint Lu ini lu ini lu gitu Karyawan mau ngapain Ya udah coba Akhirnya mereka akan Ngerasa segen sama kita Ah gue mau ini Gak enak lah bos Gue baik gitu Kayak gitu Kayak klien-klien aku Ngetreatment aku tuh Baik banget Jadi gue kayak Mau Ah gak jangan ya Orang baik banget Udah gini-gini Udah gue lakuin aja Misalnya dia minta sesuatu Mas Dika tolongin lagi nih Oke lah Kerjaannya panjang Kerjaannya apa Jadi kayak Ada namanya Psikologis price ya Jadi psikologis price itu Dirasa Kenapa lu kalau misalnya Orang beli makanan Ada small, medium, large Oke Small terlalu kecil Lu pengen lagi Large kebanyakan Medium dirasa cukup Oke Medium itu adalah Psikologis price Orang itu dipaksa beli Yang medium or large Small kekecilan Gitu Tapi kalau mungkin Buat repeating oke lah Nah psikologis price itu Jadi kayak Gue ngerasa kayak Harga udah Kalau klien namanya Harga udah gak mahal Atau murah lagi Tapi lebih karah worth it Atau gak nih harga Jadi kalau Mas Dika tolongin ini Oh yaudah gue kasih Karena gue tau kerjaan Lu bakal kasih terus ke gue Jadi gue pengen bikin Karya apa Klien atau segala macem itu Terpaku sama gue Ada dua nih mas Menurut gue Tapi gak tau menurut lu ya Perusahaan itu Ada yang growth Growth Perusahaan yang berkembang Ada yang perusahaan sukses Oke Nah definisinya tuh beda menurut gue Harusnya orang-orang juga tau Kenapa? Karena orang rasa Wah ini sukses banget Perusahaan dia berkembang Perusahaan berkembang gitu Padahal sukses belum tentu Belum tentu Bukan berarti perusahaan yang berkembang Oke Karena gini Sukses Kalau growth Growth perusahaan yang berkembang Yang lagi tumbuh Itu isinya apa sih? Isinya kan campaign Blading Bakar duit Promotion Segala macem Ya kan? Ya Apa Profit and loss lah pokoknya Grassroot lah Pokoknya hit and run lah Tabrak Hilang Tabrak Hilang Terus Karena dia growth kan Sampai akhirnya dia Menemukan posisi Dimana perusahaan udah settle gitu ya Nah itu perusahaan growth menurut gue Nah perusahaan sukses itu Bukan berarti karena dia growth Berkembang secepat itu Perusahaan sukses itu adalah Terjadinya Apa? Repeating order Repeating order Oke Repeating order itu Karena konsistensi Dari growth tadi Lu membuat perusahaan lu itu Dibutuhin sama orang Sama klien Produk lu tuh dibutuhin Repeating order itu terjadi Jika orang suka Atau butuh sama program yang ada Dua itu doang Dia suka sama produk minuman ini Dia beli lagi Lama-lama jadi kebutuhan Kopi Lama-lama kayak gue Tiap hari ngopi Gue butuh program ini Itu udah sukses company Karena produknya Bermanfaat buat orang lain Nah repeating ini yang gue incer Jadi bukan gimana cara gue bisa jual Sepuluh gelas Tapi dari sepuluh gelas Minimal lima puluh persennya Repeat Suksesnya itu repeatnya Bukan lu jual sepuluh gelasnya Wah keren Keren Gue harus banyak belajar Memang bapak artis Gak gak Maksud gue itu Itu gue juga belajar di luar juga Tapi bener Maksud gue jarang Yang memang dia di depan layar Tapi dia tau Ya bagaimana keuangan Tau bagaimana Kosefisiensi Kayak gitu-gitu kan Mahal tau Iya ya memang Karena belajar juga gak sebentar Tapi gue gak pernah sekolah keuangan Secara spesifik Kuliah gue hukum bisnis Memang hukum bisnis Jadi teknik Tekno LO gitu Legal opinion Semua gue pelajarin Untuk teknik negosiasinya Dan segala macam Ada di kuliah saat itu kan Nah itu memang kita aplikatorkan Nah memang Perhitungan itu tadi Gue dapetnya dari orang-orang Yang emang udah jalan Karena saat orang itu Udah pekerja Maksudnya kayak orang-orang Yang udah sukses ya Ngobrol sama gue Orang yang bener-bener sukses Dia tuh gak ngomongin matematika Sama gue Dia gak ngomongin Berapa omset lu Dia gak ngomongin gitu Karena dia tak Yang dia omongin Lu Kemana arahnya nih abis ini Perusahaan lu udah Udah jalan nih Ya kan Orang udah banyak yang suka Belum atau apa Misalnya kayak Mas Dika abis ini Mau ngapain lagi Nah jadi Kalau kata-kata Ibaratnya Sepuluh gelas yang lu jual Variable Let's say Satu perusahaan punya Sepuluh produk Sepuluh-sepuluhnya Kejual Yang repeat yang mana Repeat 5 misalnya Ibaratnya Nah yang suksesnya 5 kan 5 yang kini Bukannya dibuang Coba inovasi lagi Ditambahin apa Supaya jadi produk baru Yang 5 ini Konsistensi dijaga Biar orang repeat terus Repeat terus Karena kesuksesan kalian itu Di 5 ini 5 ini bukannya kegagalan kalian Tapi belum berhasil Dan ini adalah menjadi Tulang punggung Tulang punggung Harus jadi tulang punggung Repeating ini Jadi inilah Disini lu masuknya Growth Company Disini maksudnya Sukses Company Kenapa? Karena orang udah tergantung Karena bisnis itu Paling bener adalah Bisnis yang bisa jadi Solusi buat orang Kalau bisnis itu Jadi solusi Itu udah Ini Kemarin gue Ngeliat di Di Medsos Lu kalau Mau bekerja berbisnis Cari duit Lu gak dapet-dapet duitnya Lu berhenti cari duit Aku bingung Karena aku berhenti cari duit Lu kan Gue bisnis cari duit Berhenti cari duit Lu bantu orang Bantu orang Keluar duit atau apa gitu Enggak lu bantu orang Lu bikin perusahaan yang membantu orang Yang menjadi solusi buat orang Jadi orang butuh Jadi apa Duitnya dateng Oh itu mindsetnya Harus bener sih Tapi kalau memang dari awal Udah revenue oriented Progrutnya gak digunain sama orang Atau orang gak butuh-butuh amat Akhirnya Orang beli Repeating gak ada Iya betul Sibuk Dingurusin begituan ya Tapi ternyata Enggak begitu menyelesaikan masalah orang Oh gue dapet nih Jadi mungkin terkadang kita nih Buat usaha tuh mindsetnya Itu gak salah ya Gak salah Revenue gimana Forecasting gimana Harus sih harus Harus Kapan ROI nya gitu Return of investment nya kapan Itu harus sih Pondasi itulah ya Betul Tapi ternyata Enggak menyelesaikan masalah orang Secara literally gitu ya Itu juga jadi masalah Kenapa Jadi mereka gak repeating lagi Sementara kan Produk itu kan Hadirin tuh Untuk menyelesaikan masalah Setiap hari tuh Enggak lu butuh kopi Betul Mungkin lu butuh fokus Mungkin lu butuh penyegaran Dan lain sebagainya Artinya kan repeating Betul Apapun produknya Walaupun udah banyak ya Sekarang di bentuk-bentuk bisnisnya Segala macam bentuk bisnis Kayaknya dari jaman batu Sampai sekarang Udah semua udah lengkap Ya tugas kalian itu Gak harus ciptain bisnis baru kok Inovasinya aja ATM Amati tiru modifikasi Iya bener-bener Jangan ATP ya Amati tiru Plak-tiplak Iya Kayak I.O lo yang Yang bikin I.O sendiri Coba kita lihat WarCop naik kelas Gila banyak banget followersnya Lumayan lah Ini kita udah Lumayan banyak mitra Gila ini Yang membedakan dengan yang lainnya Pasti kan ada kopi susu gula Arend Sisanya? Kita ini Harganya murah Tapi gak murahan Itu sih captionnya Oh makannya caption Makannya caption Makannya WarCop Betul Jadi bisnis ini Wati itu Gue co-founder disini Salah satu co-foundernya Kita berpartner Dan bisnis ini adalah Bisnis yang saat itu Gue ciptakan di era pandemik Bisnis ini baru 2 tahun ya 2 tahun setengah ya 2 tahun Menuju 3 tahun 2 tahun bisnis ini Kita sekarang udah In-house In-house store itu udah 102 Banyak amat Apa sih mitra 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 102 Upcomingnya yang lagi progress Total pokoknya 163 Jadi kita 102 itu yang udah Udah berdiri ya Udah berdiri ada yang mau nunggu GO Ada yang udah jalan Dan segala macem Bisnis ini saat itu Gue bikin waktu pandemik Gue punya caption Namanya bisnis anti-pandemik Oke Jadi orang-orang Orang-orang Rezekinya Gue mulai di saat yang tepat Jadi saat itu Kebetulan kantor Udah gedung sendiri Karena kita sering bikin konser Bikin acara musik Kita kan sering briefing ya Namanya briefing Pasti kan nyiapin kopi Nyiapin Tanya nyiapin apalah Begitu Hitung bulanan Buat gituan doang tuh Kadang-kadang 5 juta 6 juta 4 juta Cuma buat ngumpanin kopi orang Iya lah Terus gue bilang Eh beli mesin kopi deh Biar pada apa Self-service disitu Gitu kan Wah mesin kopi segini Oke bikin lah mesin kopi Investment lah ya Bikin mesin kopi Lantai bawahnya Gue format modelnya kayak kafe Supaya orang kayak meeting ke kantor Kayak meeting di kafe Oke ya Eh gak tau gedung-gedung kanan-kiri Wah Mas Dika buka coffee shop Cobain dong Cobain-cobain Oh tarinya buat internal doang Buat internal doang Akhirnya gue pikir Kita bukanya kita jualan yuk Jadi gak sengaja ya Enak lo iseng-iseng berada Jadi uang Satu sisi datang investor Atau mungkin partnership gue yang sekarang ini Kita gedein yuk Gue founding Lo co-founder Gue langsung berangkat Gue gak ada masalah Gue saham kecil Gue saham gede Yang penting bisnisnya jalan Bisnis paling bagus apa? Bisnis yang jalan Bisnis yang dijalanin Iya betul Cuma ide-ide doang ya kan Gak dijalanin Gak apa-apa Lo oke Variable gue cuma Misalnya berapa persen Dia berapa persen gitu Orang ngajak Ah gue gak mau Gue mau bisnis paling gede Gak bisa gitu juga bos Ilmunya dari dia mungkin banyak Mungkin capital dia kuat Ya kan segala macem Akhirnya Gue bikin lah bisnis Work of Neckless Gue bikin bisnis Namanya anti-pandemic Dimana orang saat itu Kena layout Pada perusahaannya Pada bank Pada dipecat Mereka masih punya duit Mereka harus cari Worst scenario Mereka harus cari Passive income mereka Dari mana Gue bikin bisnis anti-pandemic Kopi-kopi lain Sekian ratus juta Gue murah saat itu Gue murah start Orang menjadi mitra Gini mitra Buka-buka Gue ikut pameran Berani ikut pameran Sana-sini Sampai hari ini Masya Allah Gede-gede Dari ilmu-ilmu yang Dijalankan Dan apa ya Masalah-masalah yang dihadapi Ternyata Ya bener-bener The real Pengusaha itu harus Menjadi problem solver Gitu ya Itu yang Iya dong Harus begitu Kasih solusi Kasih solusi Untuk orang-orang Iya bener Ada ini juga nih Eurostars Bengkel ya Bengkel ini karena kita Kan kita komunitas Punya komunitas mobil banyak Terus kemudian Apa namanya Ada teman-teman yang punya Punya ahli di bidang Mechanical Terus juga ahli di bidang Computerized Di mobil-mobil Eropa Atau apa Tapi kan dia cuma Ngerti doang Bikin bengkel rumahan Gue datang Kita bikin bengkel gede yuk Injek Oh enak juga ya Ada Akuisisi-akuisisi Seperti itu ya Jadi Jadi kalimatnya sebenarnya Bukan kalau Kayak bengkel gini Lebih kayak Berpartner Jadi lo butuh apa Lo butuh exposure Lo butuh misalnya capital Lo butuh apa Tapi konsep lo udah mateng Gitu kan Yaudah ayo kita gedein Oluwalam sekarang Bengkelnya udah cukup Udah lebih dari satu Wush Masya Allah Banyak banget Berarti berapa Di seluruh Indonesia Oh enggak Baru Jakarta aja Tapi kita udah lengkap Interior, eksterior Painting sama Software, hardware Lengkap Boleh tuh main-main tuh Ada dimana aja terdekat Dari sini Oh Tanakusir Oh Tanakusir ada ya? Ada Tanakusir Mau mobil ganti oli Ayo ganti oli tempat Boleh-boleh Ambil ganti mobil-ganti mobil aja Boleh Motrix Nah ini baru Ini startup kita Dimana saat ini Kita lagi Masa Masa pengurusan perizinan Kita bakal Jadi salah satu Pemain electric vehicles Jadi nanti gue bakal Ngeluarin Motor listrik Gue sendiri Namanya Motrix Oh jadi Motrix itu Motor listrik Motor listrik Jadi ibaratnya Motrix itu ATPM-nya gitu ya Apa Dealernya gitu Misalnya kayak Yamaha Yamaha Mio Yamaha gitu kan Mercedes-Benz Ada C-Class Nah gue sih Mercedes-Benz-nya gitu Maksudnya kita Si Motrix-nya ini motor Atau jadi auto 2000-nya? Enggak Kita motornya Merek motornya Merek motornya Merek motornya Motrix Jadi ini baru banget sih Kita tadinya gak mau bikin Instagram Cuma Kayaknya perlu Karena tadinya mau bikin Pas launching aja gitu Nah ini kita Sekarang motornya udah ada Kita lagi tahap uji laik Jalan Dari mana? China? Kita TKDN udah lengkap Beberapa part ada yang dari luar Tapi 40% part itu Kondimennya dalam negeri Karena komponen dalam negeri Kan harus Minimal 40% Apalagi kemarin isu rame itu Tentang polutan polusi di Jakarta Nah sekarang ini Kita juga nge-support Beberapa kawasan-kawasan Destinasi wisata Yang menggunakan Kendaraan listrik Karena ada beberapa Destinasi wisata di Indonesia Yang memang udah diharuskan listrik Nah kita approaching Ke arah sana Nah jadi dengan ini Nanti mungkin di jalan raya Akan ketemu motor Ya itu kita punya motornya gitu Kapan keluarnya? Motornya udah ready Kita Soon as possible sih Bakal jalan Tapi saat ini Kita lagi nunggu beberapa izin Yang memang kita harus rapiin Gue gak mau Tabrak sana Tabrak sini Banyak orang yang Perizinan ditabrak sini Banyak Gue gak apa-apa Lama nunggunya Tapi kita jalanin Dan kalau ditanya Udah berapa lama Gue bangun ini Mungkin udah Satu setengah tahunan lah ya Kita investasi situ terus Satu setengah tahunan Tapi gue yakin Ini bakal jadi sesuatu Wih mantep Dan masih banyak lagi Yang lu gak bisa taruh di bio kan Iya Apa yang di luar itu? Di luar itu Kita ada Agensi Pereklanan Oke Advertise Kayak OH Homeless OH itu billboard ya? Iya OH Homeless Terus Ada Kita punya Coworking Space Dimana? Kita punya Sekarang ini Kita lagi ngebuild Beberapa Coworking Space Di area Jakarta Selatan Kita belum launch ya Jadi nanti kita sebutin offer Mungkin kasih solusi Mau punya satu studio disana Saya kasih tempat Gratis setahun gimana? Jiwa marketingnya keluar nih Emang pedagang nih Emang orang nih Keren-keren Jadi Program gue nanti akan banyak Program olahraga Program-program kuliner Terus Karena kan Gue ini Salah satu Yang Peduli dan Sangat suka sama temen-temen UMKM kan UKM dan UMKM Jadi ada UMKMpreneur Namanya Muslimpreneur Yang Bukan Apa itu? Muslimpreneur itu adalah Temen-temen Entrepreneur Muslim Yang mempunyai Satu komunitas Yang dinaungin Sama salah satu Perbankan di Indonesia Dan kemudian Itu dibina Dibina Dan sampai diberikan Pembiayaan Untuk mereka ekspansi Eh apa itu? Boleh dong Kalau memang Gue bisa jadi Official Media Partner Iya ini ya Muslim Streetwear ya Ini kan dari Majid Dari brand gue ini Sama kasih solusi Sebutnya apa sih Majid ya? Oh Majid itu ya? M-A-J-E-D Nah itu Maksud gue bisa bareng sama Kasih solusi juga sebagai Media Partner Boleh banget Gue di community Temen-temen anak clothing Virtual salaman dulu Boleh 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 Nanti kita obrolin dong Dan itu menarik banget Bahkan Si perbankan ini Membiayai Si temen-temen UMKM ini Nominalnya Dari nominal 10 juta Sampai 250 juta Oh untuk Apa? Permodalan? Permodalan Dan itu dia kurasi Jadi mereka kayak berlomba gitu Bikin satu produk yang bagus Sehingga lu UMKM yang biasa jualan Somai di dapur Lu bisa bener-bener punya store Dengan permodalan Ini udah jalan? Program udah jalan Kemarin gue baru dari Aceh Dan fun factnya Program di Aceh Best Best UMKM ya Sekarang bikin perusahaan sama gue Bikin produk baru Wow Karena gue rasa ini potensinya bagus Main lo ke Jakarta Kita check hand dulu Gila 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 Eh season 2 dong bikin Boleh 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 Ya nanti kita pikirin deh tuh Boleh boleh Barang sama kasih solusi gitu kan Sama temen-temen community Pengusaha muslim juga Biasanya tuh setiap Trainer exhibitionnya tuh Ada sekitar 200 UMKM Kita batasin 200 UMKM Nah nanti 200 UMKM ini Kita pilih beberapa Yang bisa kita bina nih Iya Yang bisa dibina Boleh boleh Dan sekarang yang kemarin Pemenangnya ini Abis pameran Di Makau Jualan produk UMKM Bayangin dari UMKM Dia jualan produknya Ke Makau Ikut exhibition Masuk salah satu Indonesian UMKM nya Ya maksudnya dia itu UMKM seluruh dunia ya Asia Dan itu produknya Portfolionya udah bagus Makanya sekarang Kita bikin satu perusahaan bareng Jadi Saat gue Lagi ketemu sama temen-temen UMKM Potensinya tuh gede banget Potensinya tuh gede banget Cuma temen-temen UMKM itu Either Dia Gak pede sama produknya Either dia belum tau gimana Jualan yang bener Either dia gak Dia tau jualan yang bener Ideal capitalnya gak ada Gitu kan Jadi Mereka Kepentoknya disitu ya Kepentoknya disitu Tapi mereka punya potensi Yang luar biasa gitu Jadi Semangat juangnya ini loh Semangat juangnya Karena Percaya gak UMKM Yang di pinggir jalan deh Misalnya contoh ya Temen-temen mengatakannya UMKM jajanan pinggir jalan Pendapatan per hari Bisa lebih gede Dibanding restoran Wow Logikanya gini aja Misalnya Ada salah satu Bami yang gue suka banget Di Jakarta Selatan Harga Bami nya 40 ribuan Sehari dia bisa keluar Bisa kejual sekitar 300 porsi Pinggir jalan yang cuma jualan Dari abis maghrib Sampai Sampai Tutup jam 12 malam Misalnya Gue pernah nanya Dia bilang memang lebih dari 300 porsi rata-rata Satu yang 40 ribuan Berarti Seharinya aja udah ketahuan Pendapatannya berapa 1,2 ya Eh 12 juta 12 juta 12 juta 12 juta Nah Itu pinggir jalan Taruh lah kita bikin 10 juta Sehari 10 hari 300 juta sebulan cuy UMKM UMKM Mereka Tiba-tiba Ngerasa Wah enak tuh Si Bami nya Wah enak tuh makanannya Dicek di Haki Belum ada mereknya Di Hakiin sama orang Si pemiliknya Datang ke situ Eh ini brand punya gula Enggak nih brand saya udah bertang-tang Loh saya yang daftarin Nah makanya Di pembinaan itu UMKM Gimana sih caranya Biar kalian bisnisnya aman Jadi saat kalian gede Kalian juga gak disuam orang Nah isinya tuh begitu Jadi biar Sebisa mungkin Teman-teman UMKM Juga bikin perusahaan Baik CV, PP, PT Terus nanti Hakinya Diajarin Jadi kan ada orang yang Kalau mau berbisnis Ah nanti aja lah Dihakiinnya Berarti dia tuh gak yakin Bisnisnya mau gede Wah bahaya itu men Sekarang sistem Haki itu First to file ya Iya Jadi siapa yang daftarin duluan Siapa yang daftarin duluan Dia yang menang Nanti ada hati tuh Walaupun yang kalian udah punya bertahun-tahun Tapi orang daftarkan duluan Kalian kecolongan Nah jadi Kalau menurut gue Pas saat bikin Ya kita masukin ke budget production lah ya Budget produksi awal Sisihin untuk pendaftaran Haki Baru abis itu mungkin Kalau kalian mau bikin perusahaannya Munggu aja Gak harus PT kok Bisa CV, bisa PP Perusahaan perorangan Atau apapun Nah secara legalitynya aman Kalian mau gede Mau kecil Nantinya jualannya enak Growthnya tuh juga enak Tapi kalau kalian dari awal gak mikirin itu Berarti kalian gak yakin Bisnisnya mau gede gitu Ah ntar aja lah Berarti lu gak yakin Bisnisnya mau gede Kalau lu yakin Bisnisnya mau gede Secara fundamental Ininya dulu Apa capitalnya Si perusahaannya ini Legalitasnya Itu dirapiin dulu Dan bahkan itu adalah Sebuah tantangan Ketika lu udah ngeluarin budget Buat bayar Haki misalnya Ya otomatis kan lu akan Fight Lu akan gila-gilaan Sama produknya betul Kalau misalkan lu itu adalah Gak berkorban untuk Haki Apapun itu ya Mau bayar Mau kayak gimana pun ya Minimal ada logo yang dikemas Minimal ada lu daftar di Hakinya Apa segala macem Yang anggaplah itu ada cost Atau produksi yang keluar Kalau gak kayak gitu Pasti mikirin kan Udah lah Kalau emang gak jalan Ntar juga tutup Cari yang lain aja Jadi kayak gitu kan Bener-bener Wah keren nih Pokoknya mudah-mudahan Nanti kedepannya Handika Pratama Bisa menambah lagi Pembantuan Kalau UMKM jadi gini Kalau UMKM ya pake bank Tapi gue ada modal pribadi Ada juga Lu tadi bilang funding Eh funding Lu nyuntik-nyuntik disini Oh ya pake duit pribadi Atau perusahaan Jadi bisa Jadi masuk Gak cuma dari pribadi Jadi gue tuh selalu Kayak contohnya gue tuh Ngelibatin temen-temen gue di belakang Jadi misalnya contoh Gue punya perusahaan A Di dalam perusahaan A itu kan ada Stakeholder lainnya kan Nah saat gue mau berkembang Ke sesuatu Gue akan ajak lu mau gak Kalau lu mau kita suntik Atas sama perusahaan Jadi benefit ya kita rasakan bersama Iya Tapi kalau lu gak mau Ya gak apa-apa Gue coba Apa add on sendiri Ya dengan kemampuan gue Tapi kalau buat UMKM Gue juga sering bikin Buat temen-temen UMKM Atau UKM Yang mungkin Tau lah temen-temen Yang mungkin nanti nonton Gue beberapa kali Memperlakukan hal ini Lu bisa boleh Promotion for free sama gue Gak perlu ngasih barang Gak perlu bayar Gak perlu apapun Kirim aja materi promosi Lu bakal gue promosiin di medsos gue Baik Instagram atau apa Gue bikin konten apa ini Boleh Jadi ada beberapa momen Jadi misalnya kayak Sebulan Dua bulan sekali Atau sebulan sekali Gue cari momen Dimana gue gak Lagi gak posting brand-brand serupa Atau Yang tidak bertuburkan Dengan brand yang Campaign Nah itu biasanya gue kasih Ada kok temen-temen Pasti tau Gue sering kadang-kadang nanti ada Berapa puluh brand gitu Nge-DM Gue ambil Maksudnya di caption sama tim Nanti gue tinggal posting Posting gue kasih apa Segala macem Kayak gitu Jadi gue sering Memperlakukan itu Bahkan nanti kita punya salah satu program Yang bintang tamunya khusus UMKM Kayak podcast kita Tapi khusus UMKM Oh ada ya? Ada nanti Ini kita Udah kita bikin Tapi belum-belum ditayangin Ini khusus UMKM Dan disitu UMKM nya akan ketemu Sama beberapa public figure Atau Perbankan Oh buat dimodalin Biar langsung Disupport Diinjek Dikasih duit Atau mungkin dipromosiin Betul Yang tadinya offline Gue bikin secara masif Secara online Gitu Jadi orang-orang dari luar sana Kalau ibaratnya tau gak sih Kalau di luar negeri Mau cari investor Kayak Shark Tank Kayak gitu Nanti gue bikin versi UMKM nya bro Jadi Jadi kalau orang dateng Ya mungkin artisnya suka Kayak gue deh Gue dateng Gue ngisi acara Tiba-tiba gue Waduh brandnya mantep ya Gue salah man Oke kita bikin perusahaan baru gitu Karena potensi ada Wah gawat nih Bahaya kita ngobrol-ngobrol gini Jangan-jangan ini Apa? Kalau udah dikobusir agak Lampat ada tangan Lu nyaplokan Gak lah Gak sanggup saya Oke Aduh Kita kasih solusi